selamat menikmati bagi Bapak Ibu semua oke, kita serahkan ke operator untuk mengulai acara panelis mohon semua, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang akan menjadi MC pada acara ini hingga siang nanti dan tentunya selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian para good people dan juga para panelis dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua bisa bersama-sama menikmati acara ini hingga selesai ya, buat Bapak Ibu yang masih belum kebagian untuk bisa masuk ke Zoom ini, tentunya Bapak Ibu juga bisa mengakses acara ini melalui channel YouTube di Sahabat KECCID ya, dan untuk sesi hari ini untuk acara hari ini kita mengangkat tema cegah kanker, deteksi dini sekarang juga ya, sekali lagi cegah kanker, deteksi dini sekarang juga nah, beberapa rangkaian acara yang akan kita lakukan adalah ada opening ceremony nanti juga kita akan masuk ke seminar berupa deteksi dini menyelamatkan hidup saya kamu dan kita nanti ada narasumber kita ada dokter Andika kemudian kita juga ada beberapa gengs ya, dan juga ada greeting dari beberapa komunitis leader yang akan menyapa Bapak Ibu sekalian para good people kemudian ada talk show berupa kanker di mata survivor dan caregiver kemudian ada pemutaran video serta penarikan door prize ya, nah untuk itu pastikan Anda tetap stay tune di channel ini di Youtube maupun di Zoom acara ini tentunya diselenggarakan atas kerjasama dan kolaborasi antara One Onco Calbi Pharma dan Click Doctor One Onco merupakan layanan terpadu dalam bentuk platform digital hasil kolaborasi dengan Click Doctor dan stakeholder lainnya platform ini diharapkan dapat menjadi support sistem bagi warrior survivor dan caregiver dengan menyediakan layanan konsultasi online deteksi dini kanker belanja sehat serta direktori layanan kanker lainnya dan acara ini tentunya juga disponsori oleh Aloclair dan NutriCan Aloclair membantu mengurangi rasa sakit akibat sariawan sekaligus mencegah keparahan sariawan lebih lanjut yang disebabkan oleh kemoterapi radiasi atau penyebab lainnya NutriCan adalah makanan diet khusus sebagai suplemen kanker dengan tinggi energi dan protein yang diformulasikan khusus untuk meningkatkan nafsu makan berat badan pasien dengan penyakit kronis khususnya kanker tentunya acara ini didukung oleh beberapa komunitas dan seluruh komunitas yang ada di Indonesia diantaranya adalah Yayasan Kanker Indonesia Halo dari Yayasan Kanker Indonesia berikutnya ada Indonesia Cancer Care Community atau IC3 Halo dari IC3 berikutnya juga Yayasan Smart Pink Indonesia Halo dari Yayasan Smart Pink Indonesia berikutnya ada Love Pink Indonesia Selamat pagi Love Pink Indonesia berikutnya ada Sri Kandi Indonesia Halo Sri Kandi Indonesia kita sapa juga ya berikutnya ada Lovely Pink Solo Wah dari Solo Halo dari Solo berikutnya ada Think Survive Halo dari Think Survive berikutnya ada Bandung Care Society dari Kota Bandung Halo kemudian ada Share and Care kemudian ada Love and Healthy Halo juga kemudian ada Reach to Recovery Surabaya nah ini dari Kota Surabaya Halo berikutnya juga dari Pita Tosca ya serta beberapa komunitas lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu per satu nah tentunya pastikan Bapak Ibu Sobat Good People para Good People pastikan ajak Sobat-sobat rekan-rekan yang lainnya untuk bisa segera bergabung di acara CCF ini ya karena akan banyak hadiah serta juga beberapa informasi yang sangat penting yang bisa kita sharekan buat Bapak Ibu sekalian para Good People ya serta juga hadiah yang sangat menarik ya total hadiah 50 juta yang akan kita bagikan ya dalam bentuk kocer ataupun berupa konsultasi online ataupun screening kanker cervix dan sebagainya nah tentunya ada juga hadiah grand prize tentunya pengen tahu ya grand prize di acara ini ya yaitu ada 3 buah sepeda lipat 3 buah sepeda lipat yang akan kita bagikan buat Sobat para Good People ya pastikan Anda tetap stay tune di acara ini sampai acara selesai ya oke tanpa berpanjang lebar kita akan memasuki acara seremonial dan kita akan membuka acara kita ya dan untuk kesempatan pertama kita akan meminta kesediaan dokter Cut Putri Aryani dari sebagai direktur dari direktur pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kementerian kesehatan republik Indonesia kami minta kesediaan dokter Cut untuk memulai dan memberikan opening speech kami persilakan dokter Cut terima kasih Pak Saidi sungguh semangat ya pagi ini apakah dokter Cut baik salam sehat jumpa lagi ya dok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera salam un swasti astu namo buddhaya salam kebajikan salam sehat untuk semuanya pertama pasti kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah yang maha kuasa bahwa meskipun di dalam kondisi yang seperti sekarang ini dimana angka penularan masih cukup tinggi tapi kita masih bisa bertemu walaupun melalui virtual pada hari ini yang terhormat tentu saja para founder dari One Onco beserta seluruh pengurusnya beserta seluruh mitra yang mendukung kegiatan pada hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang kami hormati tentu narasumber yang nanti juga akan memberikan materi pada kegiatan ini yang kami hormati teman-teman komuniti dari cancer ini seru sekali karena saya di di direktorat memperhatikan dari seluruh komuniti yang ada cancer paling rame paling banyak jadi salam jadi salam sehat selalu untuk para komuniti cancer yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena saya takut nanti kalau saya sebutkan ada yang tidak tersebut jadi semuanya salam sehat yang kami hormati juga para pemerhati para caregiver para penyintas dan seluruh yang hadir pada pertemuan hari ini pertama juga saya ucapkan terima kasih atas undangan diberikan kepada kami untuk bisa ikut terlibat saling berbagi informasi kami juga mengucapkan mengaturkan apresiasi kepada Wan Onko yang menginisiasi pertemuan pada hari ini ini adalah salah satu bentuk konkret bagaimana memberikan informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat terutama terkait dengan penyakit kandrat Bapak Ibu hadirin yang saya hormati penyakit tidak menular dimana penyakit kanker sebagai salah satu penyakit tidak menular itu mengalami masalah yang butuh kita semua saat ini tidak hanya pada tingkat global tapi juga di nasional jadi memang angka insiden dan angka prevalensinya itu terus meningkat setiap tahunnya ini ini juga sejalan dengan peningkatan yang terjadi di global sebenarnya sudah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak yang memberikan konsen terhadap penanggulangan penyakit kanker ini namun memang kita butuh terus kerjasama menggalang kekuatan untuk berperang dengan penyakit ini jadi ada dua strategi sebenarnya dari Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan kanker pertama mencegah kasus baru kedua mengendalikan penyakitnya dalam mencegah penyakit kasus baru ini upaya promotif seperti yang dilakukan hari ini sangat penting promotif menyebar luaskan informasi edukasi ke masyarakat apa dan bagaimana untuk mencegah kanker dan bagaimana mengendalikannya pada orang-orang yang sudah menjadi penyandang nah kemudian di samping itu dalam hal mencegah kasus baru pentingnya juga melakukan deteksi dini yang tadi disebutkan Pak Saidi nah ini sangat perlu tapi tantangan kita adalah masyarakat kita tipikal masyarakat kita ketika belum sakit belum mau datang untuk memeriksakan diri yang harus kita tumbuhkan walaupun kita tidak punya keluhan walaupun kita tidak merasa ada gangguan budaya untuk deteksi dini ini perlu ditumbuhkan karena bagaimana kita tahu bahwa kita menjadi orang yang berisiko orang yang sehat atau sudah menjadi penyandang kalau kita tidak pernah periksa nah di dalam hal penyakit kanker 70% yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah berada dalam late stage ya sudah berada di dalam stadium yang lebih lanjut kita tentu tidak ingin adanya gap di mana ternyata masyarakat tidak terinformasikan tidak teredukasi atau juga masalah-masalah lain di luar itu yang membuat lambatnya kasus untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ada empat pilar yang sudah diterbitkan oleh kementerian kesehatan dan ini diharapkan juga akan diacu oleh seluruh pemerintah daerah karena jangan lupa saat ini kita berada di era otonomi daerah jadi pusat membuat regulasi tapi pelaksananya adalah daerah empat pilar dalam hal penanggulangan kanker yaitu promosi kesehatan yang pertama kedua deteksi dini ketiga perlindungan khusus nah ini agak spesifik karena apa perlindungan khusus ini memberikan imunisasi HVV pada anak perempuan usia 9-13 tahun agar mereka bisa dicegah untuk menjadi kanker leher rahim atau mengidap kanker leher rahim Alhamdulillah Bapak Menteri yang sekarang ini Bapak Budi Sadikin Budi Gunadi Sadikin telah menyetujui untuk memperluas imunisasi ini seluruh provinsi tadinya imunisasi HVV ini baru didemonstrasikan di 6 kota tapi saat ini beliau menyetujui untuk dilaksanakan di seluruh provinsi tentu persetujuan ini implikasinya adalah anggaran penambahan pembelian vaksin nantinya yang harus disetujui oleh Kementerian Keuangan pada prinsipnya beliau sudah menyetujui tinggal kita berdoa agar keuangan negara melalui Kementerian Keuangan bisa mengupayakan hal ini supaya banyak perempuan Indonesia yang lebih sehat kemudian pilar terakhir tentu saja pengobatan pengobatan ini berada di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku inilah upaya-upaya yang dilakukan tidak bisa sendirikan oleh Kementerian Kesehatan memerlukan kerjasama kolaborasi integrasi dengan seluruh sektor apapun kita upayakan yang terbaik memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama yang kami sangat harapkan upaya-upaya mencegah kasus baru bagaimana upaya-upaya promosi deteksi dini ini kita gencarkan agar tidak ada kasus baru yang bertambah namun tentu saja untuk yang sudah menjadi penyandang harus tetap patuh berobat patuh sesuai anjuran dokter semua ini tentu didasari oleh prinsip hidup sehat untuk mencegah orang menjadi kasus baru tentu prinsip-prinsip perilaku hidup sehat ini harus dikedepankan jadi di dalam penyakit tidak menular termasuk kanker di dalamnya ada yang disebut dengan common modifiable risk factor artinya faktor resiko yang bisa dirubah di samping faktor resiko yang tidak dirubah saya tidak bisa dirubah saya tidak berbicara itu tapi saya bicara yang bisa dirubah yang dimana kita sendiri sebenarnya bisa mengendalikan itu bisa mencegah itu sepanjang kita punya komitmen inilah yang perlu dikuatkan di dalam hal promosi nanti terutama di dalam pola makan pola makan yang tidak sehat di dalam penyakit tidak menular itu ketika seseorang tinggi mengkonsumsi gula garam lemak bagaimana kita kampanyekan agar orang mengurangi konsumsi tinggi gula garam lemak kedua tentu saja rokok bagaimana kita kampanyekan kita edukasi masyarakat bahwa rokok ini juga faktor resiko yang cukup besar di dalam penyakit-penyakit tidak menular dan ketiga kurangnya aktivitas fisik kita tahu di masa pandemi orang berlomba-lomba untuk menjaga imunitas tubuhnya tentu itu tidak bisa timbul dalam satu malam harus didahului oleh panjangnya penerapan perilaku hidup sehat ini harus terus kita edukasi dan informasikan kemudian yang lain tentu adalah konsumsi alkohol yang harus dicegah inilah faktor resiko yang menjadi dasar kami di Kementerian Kesehatan untuk memberikan edukasi informasi kepada masyarakat agar kita bisa mencegah kasus baru Bapak Ibu sekalian tentu saja hari ini teman-teman dari dari One Onco klik dokter maaf kalau mungkin tadi belum tersebutkan dan seluruh mitra community caregiver pemerhati para penyintas organisasi profesi pihak media kalau ada ini sangat kami harapkan bersama-sama kita mewujudkan Indonesia yang lebih baik memang kesehatan bukan segala-galanya namun kita belajar di masa pandemi tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya nah ini bagaimana kita mewujudkan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan di tengah-tengah masyarakat dimulai dengan perubahan perilaku dari para individu selamat mengikuti webinar mudah-mudahan apa yang diberikan pada hari ini akan menjadi satu masukan yang sangat bermanfaat untuk bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita terutama untuk diri kita keluarga kita dan lingkungan kita tetap jaga kesehatan saya berdoa semua kita bisa melalui pandemi ini dengan lebih kuat dan lebih solid mudah-mudahan pandemi segera berakhir terima kasih mohon maaf apabila ada dalam penyampaian kami ada hal-hal yang tidak berkenan sekali lagi sukses acaranya terima kasih ilahi taufik wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam terima kasih dokter cut yang sudah memberikan sambutan untuk acara kita kita kasih applause dong oke bisa juga secara virtual ya dikasih emoticon dikasih jempol dan sebagainya berikutnya kita akan sambut berikutnya bapak michael buyung nugroho yang akan memberikan sambutan mewakili sebagai director in charge e-health kalbe yang mewakili klik dokter kami persilakan kepada bapak michael buyung nugroho kami persilakan silakan pak michael oke selamat pagi salam sehat semuanya yang kami hormatin dokter jud putri arian selaku direktur pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dari kementerian kesehatan yang pagi yang rajin terus ini menemani kami senang nih kalau ketemu dokter jud selalu positif dan nasihatnya sangat bermanfaat juga bapak muliali direktur kabri farma yang hadir disini juga salam sehat dan juga juga dari teman-teman dari yki kemudian juga para pembawa pembicara di dalam acara kegiatan ini juga saya lihat dari para komunitas komunitas cancer yang banyak sekali hadir disini sudah muncul 358 peserta wow luar biasa sekali bapak ibu sekalian kita melihat bahwa dunia sekarang ini sangat berubah apalagi dengan adanya era pandemi COVID-19 ini membuat semuanya harus bertransformasi termasuk dalam kaitannya layanan kesehatan kita lihat sendiri orang menjadi susah untuk berobat kalau berobat harus dilakukan swab atau harus makan ada yang PCR yang itu tentunya tidak mudah untuk melakukan pengobatan yang kedua juga kita melihat dengan dunia yang terus berkembang polusi naik orang-orang makan junk food dan lain-lain akibatnya kasus-kasus cancer juga tadi disinggung oleh dokter Putri juga kasusnya makin lama kita lihat makin banyak kita tahu sendiri kalau yang paling gampang kita lihat itu kan dari laporan dari teman-teman dari BPJS kesehatan yang mengatakan klaim cancer itu termasuk yang lima besar tinggi dan era dunia digital ini juga digital dalam kaitannya pelayanan kesehatan juga makin lama juga makin berkembang nah pada kesempatan pagi hari ini kami berterima kasih dengan tim One Onco bisa berkolaborasi antara klik dokter dengan One Onco klik dokter dari dulu kita bangun tujuannya adalah untuk membantu para pasien atau para orang-orang yang membutuhkan informasi kesehatan layanan kesehatan secara daring secara online dimana dengan melalui klik dokter ini kita bisa memberikan layanan kesehatan kemudian bisa memberikan menyampaikan artikel-artikel kesehatan bahkan kemudian juga memberikan layanan terkait juga dengan e-prescription dan pembelian obat walaupun harus sesuai dengan regulasi dari pemerintah dengan berkolaborasi dengan One Onco ini kami berharap sekali bahwa teman-teman para penderita cancer bisa sangat terbantu memberikan kita bersama-sama klik dokter One Onco memberikan solusi kepada rekan-rekan yang ingin mendapat informasi tentang cancer atau ingin mendapat pelayanan untuk konsultasi walaupun jarak jauh dan tentunya apabila layanan jarak jauh ini harus diikuti dengan layanan secara offline atau kunjungan ke hospital tentunya itu akan direferral oleh para dokter yang melayani saat ini semoga pada acara kegiatan webinar di acara ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya banyak pasien-pasien atau para keluarga yang ingin mendapat informasi tentang penyakit kanker ini juga bisa banyak terbantu saya rasa itu saja semoga semuanya bermanfaat dan semuanya sehat selalu terima kasih oke terima kasih Pak Michael yang sudah memberikan sambutan juga mewakili klik dokter oke kita kasih upload juga dong buat Pak Michael oke yes yang berikutnya tak lupa kita juga akan mendengarkan sambutan dari Bapak Muliali sebagai sebagai pharmaceutical director dari PT Kalbi Pharma kami persilahkan Bapak Muliali terima kasih Pak Saidi untuk waktunya selamat pagi salam sehat untuk kita semua ya puji syukur kami panjatkan pada Tuhan hari ini kita semua bisa kumpul bersama ya naik terus sudah 300an lebih orang berkumpul di sini itu ya kita syukurin bahwa kita semua dalam keadaan sehat semua ya pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua anggota komunitas yang hadir di sini caregiver pemerhati serta seluruh pemirsa webinar yang saat ini sudah 367 orang yang sudah hadir terutama juga saya ucapkan terima kasih juga suatu kehormatan sekali dokter Jud Putri Aryani bisa membuka acara ini juga memberikan kata sambutan dan juga memberikan beberapa informasi penting buat kita semua terima kasih dokter Jud dan tak lupa juga dokter Michael Buyung terima kasih suatu kehormatan juga Pak Michael dari klik dokter yang telah memberikan sambutan kepada kita juga dan untuk terima kasih juga kepada kita semua yang pemerhati dan perwakilan yang nanti juga akan mengisi acara sharingnya itu saya ucapkan banyak terima kasih kita semua bisa berkumpul dan bisa sharing semua di sini ada pun maksud dari acara ini semua yang seperti kita ketahuin memang acara ini merupakan kolaborasi antara One Onco dengan klik dokter yang mana didukung oleh Yayasan Kanker Indonesia serta berbagai mitra komunitas kanker juga di Indonesia melalui acara ini harapan kita kita bisa memperkenalkan website dari oneonco.co.id yang mana kita harapkan bisa support sistem bagi stakeholder kanker di Indonesia khususnya para warrior survivor maupun caregiver kanker di seluruh Indonesia dan informasi di sana akan selalu kita update kita berikan dan bisa saling sharing dan saling berkomunikasi juga saat ini support sistem yang kami deliver meliputin akses informasi seputar kanker yang valid dan anti hoax memang saat ini banyak sekali ada informasi yang hoax dan juga yang ada yang berharga kadang-kadang ada mitos hal-hal yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang dan melalui akses seputar kanker ini semuanya pasti data dan informasinya anti hoax dan baik sekali khususnya yang kedua yaitu akses untuk konsultasi seputar kanker secara daring yang didukung oleh klik dokter yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Michael pada saat sekarang ini saat pandemi ini untuk bertatap muka untuk kunjungan ke dokter kadang-kadang sulit dan disinilah melalui daring ini kita semua bisa saling berkonsultasi dan juga mengetahuin seputar kanker juga selain itu juga akses deteksi dini kanker yang lengkap dan terjangkau yang didukung oleh para mitra VASKES antara lain juga dari grupnya Hermina Maya Pada dan mitra keluarga juga selain itu juga akses direktori layanan kanker yang meliputin fasilitas kesehatan dengan berbagai modalitas di bidang onkologi yang tersedia tenaga kesehatan khususnya di bidang onkologi serta informasi seputar komunitas kanker juga bisa didapatkan di situ juga jadi cukup lengkap semuanya dan kita juga akan berusaha terus untuk menambah akses-aksesnya agar makin lengkap dan makin bisa bermanfaat buat kita semua selain itu juga kita berharap ekosistem yang coba kita bangun ini dapat memberikan solusi yang relevan bagi para stakeholder kanker di Indonesia dan pada gilirannya dapat membantu pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kejadian dan kesakitan kanker di Indonesia seperti yang kita ketahui tadi Dr. Chud juga mengatakan bahwa itu makin lama makin banyak preferensinya makin tinggi juga jadi harapan melalui edukasi dan melalui komunitas dan melalui One Onko ini semua bisa membantu lebih baik lagi saya rasa itu aja dari saya memang sudah tidak sabar lagi untuk mendengar seminarnya maupun sharingnya malupun acara-acara yang ada di Cancer Community Festival 2021 ini jadi sekali lagi selamat mengikuti webinar pagi ini semoga webinar ini dapat menambah wawasan bagi para peserta dan menjadi ajang untuk temukangen walaupun di saat pandemik saat ini harapannya melalui wadah ini ini nambah terus jumlah orangnya bisa menjadi temukangen bagi Bapak Ibu semua yang ada di sini sekali lagi salam sehat buat kita semua dan semoga kita doakan Indonesia bisa cepat menyelesaikan masalah pandemik ini dan pandemik bisa selesai dan kita semua dapat beraktifitas kembali dan Bapak Ibu semua bisa sehat dan beraktifitas kembali salam dan selamat mengikuti acara komunitas kanker ini thank you terima kasih Pak Muliali dan untuk kesempatan ini juga kami minta kesedihan Pak Muliali ini untuk bisa memberikan apa istilahnya menekan tombol ya nanti kita akan membuka apa istilahnya secara simbolis ya peresmian website dari oneonco.co.id ini ya Pak Pak Muliali nanti kita akan siapkan tombol virtualnya ya nanti kita akan hitung sama-sama nanti kita minta kesedihan Pak Muliali untuk menekan tombol tersebut ya nah sudah tersedia sudah terlihat tombolnya ya Pak kita hitung sama-sama 1 sampai 3 nanti silakan Dr. Muliali untuk menekan tombol tersebut yuk 1 hitung sama-sama ya 1 2 3 silakan Pak oke kendala bagi kami adalah tidak semua rumah sakit besar mempunyai pelayanan cancer seperti bone scan pet scan dan juga radiasi kemudian saya memerisakan diri dan saya merasa kurang informasi di awal saya berisah karena tidak ada keanehan pada diri saya teman-teman yang baru terdeksi kanker jangan takut untuk periksa ke dokter di jember saya dan teman-teman menemui beberapa kendala antara lain belum tersedia layanan mamografi dan radioterapi tidak tersedia terapi target untuk yang herdu positif kendala yang saya hadapi pada saat pengobatan saya adalah saya menerima banyak sekali informasi informasi tentang pengobatan dengan jalur non-medis kendala saya kurang informasi yang saya dapat namun setelah saya bergabung dengan komunitas jajasan kanker Indonesia saya banyak terbantu oleh teman-teman sejala di awal saya di dianosa kanker payudara saya merasa bingung mencari informasi yang dibutuhkan akhirnya saya bergabung dalam komunitas share and care di sana kami saling berbagi informasi dan pengalaman yang sangat berguna karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kanker payudara kami Sri Kandi melakukan sosialisasi deteksi kanker payudara terutama kepada para generasi muda waktu pengobatan saya mengalami kendala untuk mendapatkan obat ketika saya buka online banyak sekali yang menjual obat sehingga dalam benar saya resmi atau tidak besar harapan saya pasien kanker payudara mendapatkan informasi yang baik dan benar mengenai tentang pengobatan secara jalur medis saya berharap ada informasi terpadu untuk pasien kanker lainnya sehingga kanker bisa dideteksi dideteksi secara cepat kami membutuhkan informasi terkait rumah sakit yang mempunyai pelayanan kanker teman-teman yang baru terdireksi menu midab kanker jangan takut untuk periksa ke dokter kami berharap di kemudian hari ada perbaikan layanan kesehatan untuk kami di daerah sekarang ada layanan live chat dari One Onco kita dapat melakukan konsultasi secara langsung bersama dokter selamat menikmati 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 website dari oneonco.co.id ini sehingga rekan-rekan semua para good people bisa mendapatkan informasi terkait tentang kanker yang anti-hoax sehingga bisa mendapatkan benar-benar informasi yang berguna buat Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan konsultasi gratis, konsultasi secara online, juga bisa melakukan deteksi dini kanker, khususnya kanker cervix kemudian juga dengan kanker yang lainnya dan juga bisa belanja sehat dan juga ada beberapa kanal-kanal layanan informasi tentang kanker lainnya yang bisa Bapak Ibu akses melalui website oneonco.co.id oke pada kesempatan berikut ini saya juga tidak sendirian saya akan ditemani oleh Dr. Valda Garcia dari Kli Dokter yang nanti akan menjadi moderator acara seminar bersama Dr. Andika saya mengundang Dr. Valda Garcia bisa berada di tengah-tengah kita silahkan dokter selamat pagi Dr. Valda segar sekali hari ini ya dok tadi kita sudah melihat peluncuran website-nya oneonco ya dok dengan diharapkan dengan adanya website tersebut bisa menjadi support system serta menyediakan berbagai solusi yang relevan tentang terkait kanker ya untuk warga Indonesia bagaimana Dr. Valda sebagai perwakilan dari Klik Dokter melihat hal ini dok oke kami dari Klik Dokter pastinya merasa senang sekali bisa bekerja sama dengan oneonco untuk membentuk ekosistem ini selain itu kami juga sebagai pionir di bidang layanan e-health dapat berkontribusi nih melalui ekosistem ini untuk memberikan layanan telekonsultasi atau konsultasi secara online kemudian deteksi dini juga fitur belanja sehat yaitu yang dapat mendukung terkait kanker yang pastinya bekerja sama juga dengan oneonco oke seru banget deh pastinya ya nah untuk itu kita akan memasuki segmen seminar yang nanti akan mengundang Dr. Andika dan saya minta kesedihan Dr. Valda yang akan menjadi moderator acara tersebut kami persilahkan Dr. Valda oke baik terima kasih banyak Pak Saidi perkenalkan sekali lagi semuanya semua good people sekalian saya Dr. Valda Garcia yang akan menjadi moderator di acara seminar kita di pagi hari ini nah kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali yaitu seputar deteksi dini menyelamatkan hidup saya kamu dan kita nah kita akan bahas dengan narasumber yang sudah ahli yang sudah pakar di bidang ini beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam yaitu Dr. Dr. Andika Rahman SPPD KHR oke sebelum kita memulai sesi kita di pagi hari ini aku akan membacakan sedikit CV dari Dr. Andika oke beliau merupakan dokter yang lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kemudian mengambil Doctor of Biomedics dari FKUI dan juga kerjasama dengan Universitas di Jerman kemudian menjadi Konsultan Division of Hematology and Medical Oncology di Departemen Imul Penyakit Dalam di RSCM beliau juga praktek di Divisi Hematology and Medical Oncology di RSCM sempat menjadi Supervisor of ITD Department atau Departemen Ilmu Penyakit Dalam di RSCM serta menjadi Manager of Emergency Room di RSCM oke kita sambut Dr. Andika selamat pagi dok pagi Mbak Valda apa kabar baik dok dok apa kabar sehat-sehat dok ya sakit jiwa sedikit tapi badannya sehat oke harus tetap waras nih kita ya dok ya di tengah pandemi seperti ini oke baik aku mau ngingetin untuk good people sekalian nih yang mau tanya-tanya ke Dr. Andika bisa tulis pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama spasi komunitas spasi asal spasi pertanyaan oke mungkin Dr. Andika aku usahkan waktu dan tempatnya untuk memaparkan materinya silahkan dok baik Mbak Valda terima kasih ini sebenarnya dari tadi saya ada presentasi lewat apa lewat tulisan sebenarnya banyak banget yang ini mohon maaf dari batin baru 23 yang ketulis yang dijawab 30-nya belum dijawab nanti saya jawab sekalian ya sama ini sama apa namanya dengan presentasi baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua saya senang sekali sebenarnya pengennya ketemunya ketemu darat ya kalau ketemu darat tuh biasanya aromanya beda deh iklimnya sama sekarang gitu tapi apa boleh buat ya mungkin sekali-sekali kita bisa bikin ini apa zoom standing meeting mungkin ya sekali-sekali yang ingin itu yang ingin yang ada di TV baik Bapak Ibu sekalian teman-teman para pemerhati kanker saya diserai tugas untuk membuat atau sharing buat teman-teman sekalian baik para praktisi maupun para survivor menangkan cancer detection and prevention ini menyenangkan sekali ya saya membuat lebih berwarna mudah-mudahan juga Bapak Ibu bisa lebih mengerti karena biasanya omongan saya banyakan banyakan dokternya daripada buat orang apa orang abamnya begitu kira-kira nah kita mulai ya jadi masalah yang berhubungan dengan kanker ini memang udah dari lama ya dan begitu banyak sekali kembangan pengalaman dari orang-orang mengenai setiap dokter dan para center-center pengobatan mengenai kanker di seluruh dunia kita lihat disini bahwa memang pada kanker kanker-kanker tertentu ini banyak terdapat pada orang laki dan perempuan kita lihat bahwa memang di seluruh dunia bahwa kanker paru menjadi tempat yang pertama dibandingkan dengan kanker yang lain kemudian baru nanti setelah itu muncul beda-bedanya nih jadi dari kanker pahidara pada perempuan kemudian pada kanker prosa pada yang laki paling banyak kanker kolon sama lagi kankreas jadi pada umumnya termasuk dalam pemeriksaan apa gelobokan survei untuk global untuk cancer di 2020 Desember bahwa ternyata masih kanker paru terostat kolon 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 menjadi satu kanker yang paling tinggi terjadi di seluruh dunia ini peta penyebarannya teman-teman sekalian jadi kalau merah jambu ini memang pada perempuan terbanyak di seluruh dunia kanker kolon terutama juga di Indonesia dan di kawasan-kawasan Asia baru kemudian di tempat-tempat tertentu ada kanker liver kanker hati yang banyak dan kedua juga kanker cervix ini juga banyak kanker pada mulut rahim sehingga yang namanya vaksinasi vaksin HPV pada mereka yang seksual aktif itu perlu pada orang laki-laki yang terbanyak kita melihat di sini kanker prostat kemudian juga kanker di sebagian besar dunia juga kanker paruh juga terjadi karena penggunaan rokok kemudian juga kanker usus tidak terlalu banyak tetapi di beberapa bagian menjadi dominan ini gambarannya colorful tetapi kalau lihat ini cukup mengerikan kita lihat di sini ada kanker paruh yang sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat yang sebelah kanan ini bukan pemeriksaan di emergensi adanya ground glass opacity buat COVID tetapi memang gambarannya adalah gambaran kanker paruh memang pemeriksaan dengan menggunakan ronsen thorax tidak bisa melihat secara full secara komprehensif dia hanya bisa melihat dalam dua dimensi jadi kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan siti thorax atau MRI misalnya kemudian lebih lanjut lagi geser ke sebelah kanan lagi ini beberapa kanker kanker di kanker payudara kemudian kanker di penis dan kanker sebenarnya paling kanan ujung sudut itu adalah kanker di lidah kemudian ya kanker sel squamosa di lidah yang kemudian ditembus ke leher ini semua sebenarnya bisa dicegah sebelum terjadi gambar-gambar warna yang polar full seperti ini yang bawah lagi ada kanker nosofaring yang merupakan kanker yang juga banyak terjadi di kawasan Asia terutama Asia Tenggara kemudian juga ada kanker prostat dan terakhir yang paling kanan bawah adalah kanker cervix nanti kita akan bicara masalah kanker cervix dan bagaimana menghadapinya sebenarnya tubuh memberikan memberikan warning ya sudah memberikan tanda-tanda bahwa akan menjadi satu kanker dari mulai adanya keluhan contoh misalnya pada mereka yang dengan kanker paru misalnya atau kanker kanker yang berhubungan dengan kelenjar kelenjar geta bening misalnya linfoma itu terjadi batuk atau keluhannya nyeri di paru nyeri di dada jadi nyeri dada tidak hanya ketika akhir bulan saja tetapi juga bisa terjadi pada pasien-pasien dengan kanker kanker paru terutama linfoma juga bisa atau pasien yang batuk batuk terus terus-menerus kadang-kadang juga di apa namanya di salah diagnosis atau memang bersamaan dengan misalnya TB tuberculosis dan sebagainya kemudian juga ada demam demam yang muncul juga bukan demam yang seperti demam karena infeksi jadi suhu badan kita sebenarnya adalah 36,7 sampai dengan 37,2 nah suhu yang namanya suhu yang kita bilang cancer fever adalah di atas 37,2 di bawah 38 apa keluhan yang terjadi pada pasien-pasien tersebut ya kita akan merasakan seperti kedinginan ya itu muncul biasanya sore hari sampai dengan dini hari bagaimana dok kalau minum paracetamol tidak ada gunanya karena paracetamol minum air menurunkan menurunkan suhu lebih ya jadi tidak banyak berguna visisnya ya obati yang dasarnya kenapa olahraga kemudian berikutnya adalah berikutnya adalah kita melihat juga adanya abnormal bleeding jadi ada pendarahan misalnya pada mereka dengan kanker cervix misalnya setelah berhubungan misalnya kemudian juga ada benjolan benjolan tidak hanya di pai darah saja tetapi juga bisa di bagian tubuh yang lain yang dia nempel tidak bergerak atau nempel dengan satu yang lain di struktur organ di sebelahnya ada keluhan nyeri nyerinya yang bertahan terus menerus tidak hilang ada sakit kepala juga atau kerubahan pola buang air besar juga menjadi satu salah satu tanda bahwa ini memang ada sesuatu ya kemudian juga lemes ucap itu menjadi satu tanda kalau tidak buat kita menuju ke dokter yang lain adalah keluhan-keluhan nafsu makan yang berkurang ada mual muntah karena mereka dengan prostat ada gangguan berkemih misalnya belum tentu itu adalah kanker prostat tapi bisa kemungkinan sesuatu kita bilang binaen prostat kiteroplasi jadi pembesaran prostat atau pasien dengan konstipasi susah untuk buang air besar ini juga menjadi satu tanda kemudian ini sebenarnya gambar ini menjelaskan bahwa semua kanker hampir semua kanker bisa dicegah untuk menjadi dari mulai mengetahui bagaimana hormon mengurangi asupan garam misalnya aktivitas harian yang terlalu banyak misalnya diet yang kurang serat misalnya kemudian paparan jenar matahari yang terlalu banyak mengkonsumsi daging merah yang terlalu banyak saya bilang terlalu banyak kemudian bukan berarti kemudian pasti daging merah akan menyebabkan kanker tidak tidak seperti itu kemudian infeksi seperti infeksi helicobacter pylori infeksi hepatitis B dan C infeksi daripada human papilloma virus pada pasien C aservic misalnya atau asembar virus pada mereka dengan kanker nasofaring pada mereka dengan lymphoma juga bisa dihindari kemudian juga yang lain adalah pekerjaan yang terlalu terekspos dengan obat-obatan atau bahan kimia yang menyebabkan kanker juga bisa dihindari alkohol juga bisa dihindari untuk tidak terjadinya kanker pankreas kanker liver dan sebagainya ini semua adalah hal-hal yang bisa kita cegah dengan tangan kita sendiri dengan kemauan kita sendiri untuk supaya tidak terjadi kanker tadi dan ini banyak sekali sebenarnya sudah di dunia ini sudah banyak deteksi dini yang bisa dilakukan sebelum melakukan pengobatan tentu ini harus sekali lagi kenapa saya buat lebih dahulu ini perlu digarisbawahi bahwa yang perlu melakukan pemeriksaan ini adalah dokter yang meminta bukan pasien yang meminta banyak sekali banyak sekali apa namanya rumah sakit-rumah sakit yang menawarkan paket-paket seperti ini tanpa kemudian dititapkan yuti nah yang ada adalah sakit jiwa ya kenapa karena akan khawatir contoh misalnya kenapa saya bilang seperti itu contoh misalnya seperti pemeriksaan CA125 pada pasien-pasien dengan kanker ovarium CA125 juga bisa tinggi pada mereka yang sedang ovulasi yang sedang subur CA125 juga bisa tinggi pada mereka dengan TBC di ovarium sehingga ketika melakukan pemeriksaan secara serampangan tidak berdasarkan apa gejala dan tidak berdasarkan apa yang diminta oleh dokter nanti yang terjadi adalah paranoid kita berpikir bahwa ada kankernya dan sebagainya sehingga pemeriksaan-pemeriksaan ini perlu dilakukan secara kebutuhan sesuai dengan kebutuhan ini berbagai pengobatan yang terjadi apabila apabila buat setelah kita tidak bisa melakukan atau ternyata memang tetap ada maksudnya sudah sudah diberikan seperti ini pengobatan dari mulai sekarang saat ini tidak hanya operasi saja yang ada tetapi juga sudah bisa dengan terapi hormon untuk kanker pahidara misalnya atau pada mereka dengan prastat cancer misalnya atau pada mereka dengan endometrium ovarium kemudian juga bone marrow transplantation bisa untuk pada pasien-pasien dengan leukemia multiple mielum kemoterapi terapi target radiasi dan yang terakhir ada imunoterapi kita mulai satu dengan kanker paru apakah kanker paru ini bisa dicegah tentu kanker paru bisa dicegah tentu pencegahannya tidak mudah tidak mudah dan tentu juga ini tidak menjadi dalam satu waktu dari mulai batuk yang nafas pendek batuk kemudian juga terjadi batuk-batuknya juga batuk kering misalnya kemudian ada mengi bunyi ketika tidur atau ada dahaknya misalnya dahaknya berwarna kuning dan sebagainya itu kita harus curiga kemungkinan yang pertama memang infeksi yang pertama yang kedua baru kita fikirkan kemungkinan ke arah keganasan dan kecurigaan kalah keganasan tentu lebih lebih apa namanya lebih besar ketika usia kita mendekati 40-50 dan tentu terjadinya kanker paru sendiri tidak akan terima tiba-tiba langsung ke stadium 4 banyak yang bertanya dok tidak ada gejala sama sekali tetapi kenapa tiba-tiba sudah stadium 4 orang kita orang asia paling sering memang paling kuat artinya meskipun ada gejala tetapi lebih banyak menunda untuk melakukan pengobatan karena memang tidak dirasa tidak ada sakitnya tetapi yang terjadi pada penelitian didapatkan bahwa mereka datang dengan kanker paru biasanya sudah dalam keadaan stadium sudah stadium lanjut nah ini yang perlu menjadi perhatian ya Bapak Ibu sekalian kalau tadi sudah ada gejala-gejala yang umum mulai beraturan turun batuk tidak nafsu makan pucet dan sebagainya ini mungkin perlu melakukan perlu melakukan apa namanya screening atau ke dokter berkunjung ke dokter untuk melihat apakah mau ada sesuatu paru sendiri sebenarnya adalah suatu organ pernafasan respirasi yang terdiri dari trachea kemudian ada bronkus biasanya munculnya batuk-batuk tersebut akibat sebagai adanya benda asing atau masa tumor misalnya atau pembesaran kelenjar getah bening di daerah sekitar bronkus di sekitar bronkus dan bronkulus di sini atau kemungkinan juga terjadi ada pembesaran kelenjar getah bening di daerah sekitar trachea pelan-pelan proses pertukaran itu akan berkurang berkurang proses pertukaran oksigen maksudnya karena adanya cairan yang dihasilkan oleh si kanker paru tersebut sehingga kita akan merasa makin sesak dan keluhan makin bertambah sejalan dengan penyebaran daripada si kanker paru tersebut ada banyak sebenarnya kanker paru tipe-tipe kanker paru tapi yang terbanyak adalah tipe yang adenosea ini paling sering dan paling sering terjadi pada orang perempuan orang perempuan yang tidak merokok nonsmoker nonsmoker usia 40-an ini paling sering terjadi adenosea biasanya profilusnya lebih baik diberikan terutama untuk dengan dengan EGFR namanya itu dapat diberikan obat minum saja tidak perlu lakukan putra kemudian ada lagi ada kanker sel kecil small cell cancer kebanyakan kebanyakan yang mengalami semua sel langkah pada setiap lanjut tipe langkah kematian ketahanan hidupnya sekitar 3 bulan tipe dari kanker paru yang jenis sel kecil maupun yang bukan sel kecil yang terbanyak memang yang jenis yang bukan sel kecil yang terdiri dari skuamosia dan large cell skarsinoma ini paling sekali lagi pada orang perempuan yang tidak merokok usia 40 ke atas kebanyakan ini adalah denosea cara meneteksi jadi apakah tidak untuk meneteksi tidak perlu melakukan yang perlu melakukan bronkoskopi ini dilakukan oleh dokter untuk dia akan dilakukan bronkial bronkial alfilar lavaso jadi dicuci bersih sel yang rontok tadi ambil biopsi massa tumornya itu dia dilakukan penambahan biopsi dengan yang namanya norakol atau total biopsi dengan corn needle yang kecil untuk melakukan biopsi dengan edel gro ini merupakan pencanggihan teknologi dan kita juga melakukan melakukan pemeriksa analisi di DNA itu sudah bisa dilakukan di dunia di dunia di dunia dengan surgical operasi itu operasi besar terima kasih di dunia melihat masa tumor tadi mereset tumor tadi melihat bahwa kalau yang memang ada masa tumor yang lain juga kita ini merupakan teknik-teknik terbaru yang bisa dikerjakan untuk merasih lebih cepat tanpa melakukan pindakan yang menyakitkan buat si pasien lanjut apa sih sebenarnya yang bisa dideteksi yang lain dengan biomarker ada beberapa biomarker yang bisa dilakukan pada mereka dengan kanker paru contoh misalnya dengan pemeriksaan sifra bisa disediakan oleh alveolus daripada alveolus dari paru juga ada pada kanker usus kanker usus tetapi organ-organ lain contohnya adalah ada dan ada alveolus jadi yang terjadi adanya refleksasi daripada peningkatan daripada CEA selain sifra juga kita lihat ada GRP pro-GRP ini jarak kita penyelesaian namanya NSA infeksi adanya nah setelah melakukan diagnostik tadi kita juga melakukan obatan pengobatan saat ini ada yang relisiin bukan dengan pengobatan rasional maksudnya tetapi dengan melakukan melakukan operasi hemoterapi dengan kemudian juga dengan radiasi dan tapi yang lain adalah terakhir pembelian obat sesuai tadi yang saya katakan pada berkata dengan adanya emosi di di Exxon ya di Exxon 19 misalnya 20-21 kita dapat melakukan pembelian obat prosen kinase ini atau juga kira-kira-kira kita juga mengenal adanya imunerapi dengan dina kuli ya ada 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 tiga melukerapi yang sudah ada beredar di Indonesia lanjut setelah kita kita membahas mengenai kanker polidara jadi sebenarnya kanker polidara ini merupakan kanker yang sering dipelajari oleh di seluruh dunia yang jelas yang buat teman-teman perlu tahu adalah bagaimana mendeteksi kanker polidara di awal-awal sekali tadi ada yang bertanya dok bagaimana dengan anak perempuan saya apakah bisa mencegah supaya tidak terjadi karena dari keluarga bisa lakukan lain namanya sadari periksa polidara sendiri atau breast self-examination teman-teman kalian bisa lihat di Youtube misalnya dengan tulisannya BSA breast self-examination bagaimana cara melakukan 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 perabaan perabaan dilakukannya satu minggu setelah menstruasi selesai pada mereka yang masih menstruasi dengan melakukan perabaan sesuai dengan searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam yang penting dia sistem kita lihat apakah ada benjolan kita melihat adanya keluhan nyeri dan kita lihat adakah kemerahan kemudian juga ada pembesaran pembesaran daripada paydaerah tadi kita juga merabah apakah ada benjolan yang mencurigakan pembesaran pelancar kata bening di daerah setiap dan tentu tindakan-tindakan ini dapat menurunkan untuk penjadinya penganggara paydaerah sudah tahu bahwa paydaerah itu terbanyak orang perempuan itu banding 12 pada mereka yang menggunakan hormonal dari awal jadi angka kanker polidara di barat itu tinggi kenapa tinggi karena seks bebas itu begitu mahal di Eropa sehingga para orang tua tentu tidak mau repotan apabila anaknya hamil karena hubungan bebas tadi sehingga ketika usia yang sudah SM 13-14 mereka sudah diberikan entah hormon yang isinya adalah hormon estrogen progester nah bayangkan paparan daripada hormon tersebut terjadi dari mulai umur 13 tahun sampai umur menepau 51-51 di 38 tahun makin lama paparan daripada hormon progester kemungkinan kejadinya keganasan juga makin besar nah berikutnya adalah tentu ada hubungannya dengan keturunan jadi keturunan yang mana tentu yang dekat misalnya yang juga om tante yang sepantar menjadi satu riwayat yang perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan gen beratawan beratatu sendiri sebenarnya adalah suatu pemeriksaan yang saat ini menjadi terobosan untuk mereka-mereka yang dengan beratawan beratatu yang positif ada kemungkinan untuk diturunkan dan kemungkinan untuk menjadi juga CA ovarium dan ada obatnya untuk itu dan yang lain sebenarnya mereduksi tangkar pemeriksaan ini sebenarnya prinsipnya sama dengan mereduksi alkohol ini ada tipsnya jadi pada mereka dikombinasi dengan demografi kapan dilakukan kedua pemisah itu dilakukan satu minggu setelah menstruasi selesai makin cepat dilakukan dan ingat saja jadi radiologi sudah melakukan membuat satu screening yang namun DRATS breast index radio diagnostic untuk ini mengarah ke arah Ganes sudah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya diras itu menunjukkan gambaran jadi menukis bagaimana keadaan si Pai Dara tadi apakah ada di lokal ataukah dia ada nempel ataukah ada batas-batasnya ya diras 4 menjadi satu titik dimana gaya ke arah Ganes makin ke atas 4, 5 mungkin Bapak Ibu-Ibu perlu sekalian untuk untuk memeriksakan di kedokteran ini tadi faktor-faktor risiko yang lain selain genetik ya perempuan kemudian umur 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 40-an ke atas 5 menit lagi ya dok kemudian uh masih banyak nih kemudian kaya hidup ya dan tentu kaya hidup orang-orang di perkotaan justru jauh risiko tinggi dan sekalian rasa perubahan kemudian ada darah ya ada perubahan tipel perubahan warna ini tidak ada keganasan oke ini gambarannya Bapak Ibu sekalian ya 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 adanya yang paling kanan atas seperti kule jeruk ini menyatakan suatu keganasan keben erosi ada kemerahan menjadi satu menjadi satu tanda adanya suatu keganasan nipel yang mengalami tertarik masuk ke dalam dan dengan melakukan mamografi dengan USG kita dapat melihat masa tumor tadi ya apakah memang ada apa tidak ya lakukanlah berkala paling tidak 6 bulan sekali pada mereka yang berisiko pemeriksaan si A15-3 tadi juga dibutuhkan sebenarnya untuk melakukan karena memang si A15-3 ini dihasilkan oleh oleh si sel-sel kanker tadi ya ya pada terutama pada pada bayi darah ya selain pada kolon pada paru-paru ovarium dan pankreas ya dia terutama digunakan untuk yang mereka dengan metastasis atau untuk follow up rapi yang terpenting adalah bukan hasil sesaat itu tetapi hasil berkala ya pemeriksaan berkala itu penting untuk melihat naik atau turunnya ya kemudian ada kanker usus ya disini juga sekali lagi itu menjadi satu satu tanda dan gejala itu menjadi satu clue sebenarnya untuk mencegah terjadinya lanjut ya biasanya dengan adanya buang air besar misalnya kemudian buang air besar lemas penerah berat atau besar keluar lendir itu menjadi satu tanda adanya satu keganasan ini penting untuk kita membersahkan diri ke dokter lanjut kemudian dilakukan setelah ada gejala-gejala tersebut lakukanlah endoskopi untuk melihat apakah memang terdapat terdapat benjolan tadi seperti ini lakukan tindakannya karena dengan melakukan tindakan lebih apabila polip-polip yang banyak terjadi itu bisa di eradikasi di endoskopi kemudian biopsi dan pemeriksaan pemeriksaan CEA dan melihat fungsi fungsi hati lalu dilakukan pengobatan ini dapat kita lihat kebanyakan datang ke dokter itu berhadap stadium tadi juga rektal cancer kemudian ada pada rektopsigmoid yang lebih di atas lagi gambarannya kemudian juga ada pada kanker juga pada kanker kursus halus juga ada di kanker kursus besar ini paling kiri atas adalah gambar bagaimana kursus yang normal dan ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan baik lakukan kebanyakan dengan melakukan biopsi dengan histopatologi kita bisa melihat mikrosatelit instability ini ada obat yang bisa kita dapatkan dapat diberikan demikian pula kalau terjadi metilasi DNA atau juga melakukan pemeriksaan untuk angiogenesis mendapatkan antibody seperti anti-PIGF dan sebagainya disinilah peran letak peran daripada pemeriksaan tersebut untuk pengobatan dan untuk melihat prognosis ini opsi terapi ada operasi kemudian lakukan radiasi kemoterapi maupun terapi target ini sudah ada semua di Indonesia yang terpenting adalah mengangkat kanker tersebut secepat mungkin kemudian lakukan pengobatan kemoterapi merupakan terapi utama pada pasien yang kelon cancer selain dengan radiasi dan juga dengan terapi target seperti anti-VGF misalnya anti-VGFR juga bisa diberikan pada pasien-pasien dengan kanker khusus atau anti-kiras juga dapat diberikan terakhir adalah kanker cervix kanker cervix juga cukup banyak terjadi kanker mulut rahim ini gejala-gejala awal yang muncul dari mulai keluhannya pegel di daerah pinggang misalnya kemudian nyeri pada saat buang air kecil atau ada perdarahan di luar atau perdarahan ketika melakukan hubungan lemas nuruan berat badan kemudian juga mensnya lebih banyak dan lebih panjang ini mencurigakan kemudian lakukanlah apa namanya pap smear yang merupakan salah satu cara untuk mengurangi menghindarkan kita dari gejala-gejala tersebut nah ini adalah beberapa teknik yang dilakukan dengan pap smear yang dilakukan ini juga dilakukan setelah menstruasi selesai kita dapat mendeteksi bagaimana gambaran daripada mulut rahim tersebut ini gambaran yang bulat ini seperti di donat adalah gambaran mulut rahim kita kaum perempuan teman-teman dapat lihat di sini bagaimana kalau stadium satu di normal di normal di awal paling kiri kemudian lanjut pada stadium satu mulai kena mengerosi di mulut rahim kemudian berikutnya stadium satu B mulai naik ke leher leher rahim sampai dia masuk ke kelenjara-kelenjara bening ini waktunya tidak sebentar cukup lama dan keluhan-keluhan tadi yang perlu dilakukan pemeriksaan dan pengobatan yang perlu diberikan pada mereka dengan gambaran seperti ini adalah yang pertama tentu operasi untuk mengangkat masa tumornya ini yang penting berisama dengan ginekologi onkologi kemudian lakukan radiasi pada stadium awal kemudian setelah itu lakukan kemoterapi bila memang ternyata kankerannya cukup banyak dan sudah mengenai di daerah-daerah organ penting kadang-kadang kita juga melakukan kombinasi antara kemoterapi dan radiasi untuk meningkatkan efektivitas daripada pengobatan tersebut terakhir pada akhirnya pengobatan-pengobatan tersebut memang banyak banyak dan begitu banyak dan begitu mutahir tetapi yang terpenting terbaik yang dilakukan adalah melakukan deteksi dini deteksi dini dan melakukan hidup yang sehat untuk mencegah memang kita sudah mengetahui bahwa beberapa kanker diturunkan beberapa kanker beresiko untuk diturunkan secara familial tetapi dengan pengetahuan ini justru kita dapat melakukan pencegahan apabila misalnya ada riwayat warga breast cancer misalnya tentu kita bisa menghindarkan dengan cara mencegah supaya tidak mudah untuk terjadi dengan cara apa satu tidak mengkonsumsi alkohol tidak merokok kemudian yang kedua tidak stres berat badan dibuat se-ideal mungkin kemudian juga diet yang baik diet seimbang baik karbohidrat protein maupun lemak kemudian juga early diagnosis untuk mereka dengan kanker payidara dengan melakukan sadari atau melakukan pap smear atau melakukan tadi USG dan mammography pada mereka dengan kanker usus misalnya juga dengan cara melihat pola habit daripada buang air besar misalnya dan juga tentu melihat pemeriksa buang air besar yang terjadi apakah ada lendir darah yang keluar di sana atau bagaimana konsistensi daripada tinja yang keluar itu juga menjadi satu pertanda buat kita sebelum melangkah lebih lanjut dan jangan lupa pencikahan juga dilakukan dengan melakukan pemeriksaan berkala dan terakhir ya tentu yang terbaik buat kita semua bukan hanya buat para survivor tapi buat kita yang sehat juga adalah olahraga makan teratur cukup cairan dan tidur teratur ada yang mengatakan tidur teratur 6-8 jam 10 jam kebok kalau 6 jam 8 jam cukup itu vitamin tidak berlebihan di masa pandemi ini ya konsumsi vitamin C vitamin D cukup tetapi lebih dari yang diinginkan berlebihan juga akan menyebabkan terjadinya efek samping baik tarik ginjal maupun jantung demikian yang saya bisa sampaikan bahwa mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan kita lanjutkan dengan pertanyaan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Bapak Randika pemaparannya lengkap sekali sangat menarik sekali dan pastinya menambah wawasan untuk kita semua apalagi untuk good people sekalian oke dok ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk kita jawab satu-satu ya dok oke oke pertanyaan pertama dari Francisca Siska dari Tanggerang Selatan di masa pandemi banyak mentas kanker takut ke rumah sakit untuk konsultasi kira-kira adakah solusi yang terbaik dok jadi begini Ibu Bapak bahwa memang ini sudah dilakukan sebenarnya di Itali ya di awal ketika begini pandemi di awal-awal tahun ya bahwa mereka akhirnya karena begitu banyaknya yang terkena COVID jadi mereka mana mana kanker yang berat mana penderita kanker yang ringan mana yang membutuhkan pengobatan lebih intensif mana yang tidak jadi pada mereka yang terkontrol kemudian marker tumornya baik ya mungkin kontrolnya agak lebih panjang maksudnya lebih panjang jadi katakanlah kalau biasanya dua bulan sekali pada mereka yang sudah misalnya kanker polidara yang sudah dua tahun remisi bisa lakukan misalnya enam bulan sekali atau ya melakukan self-checking ya karena sudah tahu ya pemeriksaan CA153 TEA kedua juga dan melakukan ya minta untuk dokter dia melakukan konsultasi pada mereka-mereka yang sudah kontrol pasien lama bukan pemeriksaan spesifik begitu kira-kira itu yang perlu dilakukan oke baik dok nah kira-kira ada peranan gak sih atau ada tempatnya gak sih untuk konsultasi via telemedisi nih dok at least untuk lihat nih screening awal ini perlu ke rumah sakit atau enggak sih gitu dok itu juga sebenarnya dilakukan cuma memang kadang-kadang kesulitan adalah ya mungkin gini saya susah jawab karena mesti ada media media yang bisa menjadi perantara sebenarnya dari pasien dan dokter tadi ini kemana nih karena mungkin dokternya belum kenal mungkin pasiennya juga belum kenal tapi kalau ada media yang bisa memperantara tersebut menjadi memediasi katakanlah seperti itu mungkin bisa penting juga baik kemudian pertanyaan berikutnya nih dok dari Alivia Sahnas dari Makassar jika dalam keluarga ada riwayat kanker perlukah kita waspada dan segera melakukan deteksi dini tes genetik kanker pemeriksaan pemeriksaan untuk genome itu untuk kanker itu mahal banget ya 45 juta itu cuma satu orang pula jadi kalau menurut hemat saya mungkin belum seurgin itu perlunya yang pertama yang perlu dikerjakan adalah satu pertama mengkarakterisasi kanker apa yang beredar di keluarga contoh misalnya kanker usus misalnya kanker usus itu sebenarnya gak tiba-tiba jadi kanker usus biasanya ada yang namanya poli 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 yang turun terjadi ya mereka mereka dengan cara tetapi secara dia sudah harus bisa melakukan pemeriksaan berkala kalau harus copy yang menunjukkan bahwa memang ada polip atau tidak gitu jadi sekali lagi karakterisasi dulu kanker kemudian mungkin mbak bisa kontrasi dengan di tempat mbak ya lihat apa kanker yang ada kemudian lihat bagaimana berat atau ringannya si kanker tersebut gitu oke baik dok nah berarti sebenarnya kuncinya lebih ke arah deteksi dini terlebih dahulu ya dok ya deteksi dini karakterisasi kankernya apa gitu ya oke nah kebetulan ada pertanyaan yang berkaitan juga nih dok dari Sri Utami dari Tanggerang kira-kira pemeriksaan apa saja untuk saat ini yang paling akurat untuk deteksi dini pada masyarakat awam mungkin tadi sempat dibahas kalau kanker payudara bisa lakukan sadari nah kalau misalnya jadi tangkernya lain rekomendasi ya sebenarnya begini deteksi dini ini memang tidak bukan hanya bentuknya safety scan atau pemeriksaan laboratorium ya jadi deteksi dini bisa dilakukan cara yang murah meriah contoh misalnya tadi seperti sadari tadi ya kemudian atau pada pada kasus-kasus yang lain misalnya ya melakukan pereksa pereksa gejala-gejala awal daripada kanker tadi itu sudah bisa dikerjakan ya contoh misalnya berat badan yang turun bermakna ya turun bermakna bisa seperti apa ya gak ada kan orang yang dietnya saking hebatnya bisa turun 10 kilo dalam sebulan begitu kira-kira ya dan biasanya ditambah dengan adanya adanya gejala yang lain misalnya cancer fever misalnya suhunya suhunya di atas 37,2 misalnya atau rasa meriang menggigil yang selalu terjadi pada sore hari atau dini hari misalnya dan contoh misalnya pada pasien-pasien dengan kanker khusus misalnya dengan perubahan pola defekasi itu yang tadi yang saya sampaikan itu bisa menjadi satu pegangan bahwa ini ada sesuatu karena itu pada mereka dengan reward keluarga misalnya kanker khusus ya kalau di kamar mandi jangan lupa dilihat tuh buang air besarnya jangan baca di kamar mandi atau whatsapp whatsappan di kamar mandi gitu kira-kira atau bahkan ngerokok di kamar mandi gitu jadi perlu dilihat tadi ya kata kuncinya perlu dilihat konsistensinya encer apa enggak jangan maaf ya jorok dikit kedua warnanya ya warnanya ketiga apakah bau juga tiga itu penting oke baik dok kemudian ada pertanyaan berikutnya nih dok dari Rini Krisnawati dari Malang bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh post kemotivasi apalagi di masa pandemi ini kan kuncinya memang daya tahan tubuh ya dok ya gimana nih tips untuk para cancer nih dok pertama lu berpikir positif ya bahwa setelah pengobatan selesai kita akan sehat ya yang pertama yang kedua yang kedua yang kedua lakukan mungkin ketika selesai apa selesai kemoterapi maupun radiasi balik ya ya yang perlu dikerjakan juga tidak dipaksa untuk tidak langsung lari maraton misalnya tetapi bisa misalnya berjemur lebih dahulu 15 menit setiap hari pagi antara jam 8 jam 8 sampai jam 10 antara ya 15 menit yang kedua ya berolahraga ringan gerak badan misalnya ngangkat tangan ke depan ke belakang itu sudah bisa dikerjakan itu olahraga ya kemudian yang ketiga ya mengkonsumsi makanan terutama yang yang bisa meningkatkan imun tubuh apa itu contoh satu protein ya saya bagi dua ada protein hewani dan protein nabati protein hewani seperti daging merah misalnya untuk meningkatkan KB ya terutama setelah kemoterapi selesai dok daging bukannya bikin kanker dok betul daging bisa bikin kanker bila dibakar bila disimpan jangka panjang ya tetapi bila konsumsinya lebih di atas atau di atas satu kilo dalam satu minggu bisa tetapi di bawah itu tidak kemudian protein-protein yang lain yang bisa juga kita konsumsi seperti ikan kemudian telur ya itu juga penting ya untuk meningkatkan protein berikutnya lagi tentu juga ada protein dari nabati ya dan setelah protein cukup tentu kita perlu juga lakukan meningkatkan imun dengan dengan melakukan konsumsi imunomodulator alami contoh seperti mengkonsumsi contoh misalnya probiotik ya yakut yoghurt kemudian juga jamur itu penting untuk meningkatkan imun tubuh yang lain juga teman-teman juga bisa apa konsumsi herbal yang lain yang tentu sekali lagi saya meng-encourage ya merekomendasikan buat teman-teman sekalian terutama para survivor untuk membaca maksudnya membaca ini jadi jangan kata orang kata kata orang bagus katanya bagus nah itu kata-kata yang perlu sebenarnya di mohon maaf dibuang ya jadi kita membaca dulu apa isinya kalau perlu googling isinya itu bisa menyebabkan apa yang terjadi dan apakah bisa memang meningkatkan imun ya membooster sistem imun berikutnya lagi juga ibu sekalian memang penelitiannya enggak enggak banyak yang saya dapatkan di kanker poida terutama untuk vitamin D vitamin D ada yang mendapatkan ada penelitian yang mendapat mengkonsumsi vitamin D di 47 kanker poid daranya dalam 20 tahun itu mengkonsumsi vitamin D sampai tadar hanya itu di posisi itu salah satunya tentu yang lain-lain trik-trik yang lain yang bisa diambil oke baik dok ini masih banyak pertanyaan dari good people yang sudah masuk ke sekitar karena keterbatasan waktu mungkin kita enggak bisa jawab seluruh pertanyaannya dok nah tapi udah saya jawab chat juga tapi masih banyak hampir 100 oke mungkin dari dokter Andika ada yang mau disampaikan seputar deteksi dini kanker yang harus diingat oleh para good people sekalian silahkan dok selalu berpikir positif bahwa kanker itu bisa remisi bisa remisi enggak usah dengerin orang bilang kankerku sudah sembuh dan sebagainya tidak perlu be yourself pertama kedua yang penting untuk teman-teman sekalian ya atur berat badan supaya di posisi ideal seideal mungkin sehingga resiko untuk jadinya kanker kembali itu akan lebih rendah ketiga masalah deteksi dini ya berbagai macam teknik-teknik yang murah meriah sudah banyak disampaikan seperti sadari tadi periksa pakidara sendiri kemudian kedua juga melakukan melakukan checklist tadi kalau ada keluhan-keluhan yang muncul misalnya seperti pada mereka dengan suspek tersangka kanker cervix misalnya tersangka misalnya kanker usus misalnya tadi sudah juga ada pada intinya hampir sama satu lagi pada mereka dengan kanker leher dan kepala atau kanker nasofaring misalnya juga ada keluhan seperti hidung tersumbat sakit kepala atau mimisan itu juga penting perlu dilihat pemeriksaan lanjut ya pemeriksaan darah marker tumor hanya dilakukan atau diminta oleh dokter yang akan dilakukan sendiri seperti yang saya katakan tadi karena hasil-hasilnya kalau kita baca sendiri akan menimbulkan kebingungan bahkan jadi parno ya tadi seperti pemeriksaan CA125 misalnya atau CEA CEA sendiri akan tinggi ya meskipun tingginya tidak 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 banyak ya pada mereka dengan diare misalnya itu juga bisa tinggi nah ini kan menimbulkan kekhawatiran jadi sekali lagi harus bekerjasama dengan dokter tetapi kita bisa mengurangi mengurangi kekhawatiran kita itu dengan cara tadi membaca kemudian jangan baca sendiri apalagi bertanya ke mbak google atau apalagi jeng jahu itu perlu untuk lakukan setelah itu konfirmasi ke dokter lihat ya tips terakhir sebelum teman-teman sekalian ke dokter tentu dokter ya kadang-kadang ada yang mau ditanya ada yang pelit pelit ngomong juga ada jadi apa yang mesti dilakukan sebelum ke dokter ibu sekalian sudah bikin notes sudah bikin catatan apa yang mau ditanya kalau perlu kalau dokternya susah susah sakit gigi ya jadi gak bisa ngomong ya silahkan kasih aja biar dia jawab jadi nanti kayak saya tadi saya ketik aja chatting jadi dijawab disitu gitu kira-kira baik mudah-mudahan mudah-mudahan itu membantu ya saya senang sekali kita bisa kumpul bareng-bareng ya mudah-mudahan apa yang ini sekali lagi ini bisa di-share ya jadi apa yang saya dapatkan itu juga saya cari dari dari google ya untuk bisa dibagikan gitu terima kasih mudah-mudahan bermanfaat buat bapak ibu sekalian oke baik terima kasih sekali lagi untuk dokter Andika atas sharingnya yang benar-benar bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua oke sebelum kita mengakhiri sesi kita di pagi hari ini kita boleh foto bersama dulu ya dok ya oke kita foto bersama boleh dilihat kita foto ya 3 2 1 oke sekali lagi ya kita foto lagi 3 2 1 oke baik terima kasih banyak dokter Andika untuk sharingnya yang benar-benar bermanfaat untuk kita semua oke untuk good people sekalian jangan sampai ketinggalan karena masih akan ada sesi-sesi berikutnya yang menarik sekali dan aku akan kembalikan sesi berikutnya ke MC kita yaitu Pak Saidi silahkan Pak Saidi oke terima kasih dokter Valda dan juga terima kasih dokter Andika yang tadi sudah men-sharekan pemahaman kita ya supaya kita bisa lebih mengerti tentang beberapa jenis-jenis kanker dan juga bagaimana kita termasuk solusi-solusi untuk mengatasinya dan juga solusi untuk pencegahannya juga ya terima kasih dokter Andika dan juga dokter Valda kita akan masuk ke segmen yang seru-seru nih kali ini kita masuk ke sesi trik yaitu tebak lirik kita akan adakan game terlebih dahulu ya seperti apa aturan mainnya silahkan disimak berikut ini oke jangan lupa ya pada saat nanti kita tayangkan quiznya Bapak Ibu siap-siap untuk menulis jawabannya sesuai dengan format yang sudah ditentukan di layar monitor Bapak Ibu ya jangan lupa tulis nama diikuti dengan nomor telepon Anda dan jawabannya nama nomor telepon dan jawabannya ya oke kita akan lakukan quiz yang pertama siap Panitia seri tebak lirik yang pertama terlalu indah dilupakan nah itu cuma beberapa detik ya siapa yang menyimak silahkan silahkan menebak apa judul lagunya silahkan tulis nama nomor telepon dan juga nama judul lagu dan penyanyinya harus lengkap ya harus lengkap ya oke kita masih menunggu nih siapa yang sudah menjauh dengan tepat Panitia akan memastikan ya hanya dipilih yang tercepat ya yang nanti akan mendapatkan berupa hadiah 100 ribu saldo elektronik yang akan dibagikan kepada peserta good people yang bisa menjawab tebakan ini dengan cepat dan tepat cepat tapi juga harus tepat ya nama nomor telepon dan jawabannya oke bagaimana Panitia sudah menemukan oke sudah ditemukan pemenangnya nanti akan dihubungi oleh Panitia ya kita tidak umumkan disini tetap akan langsung dihubungi oleh Panitia berikutnya tebak yang kedua oh iya jawabannya pertama itu apa gitu ya oke nah sekarang yang kedua nih ya apa judul lagunya silahkan tulis nama nomor telepon dan jawabannya harus lengkap ya seperti yang tertera di monitor oke kita menunggu buat rekan-rekan good people ya untuk segera menulis jawaban yang tepat lumayan loh 100 ribu saldo elektronik oh sudah ditemukan wah cepat banget ini sobat ya para good people hebat-hebat jawabannya adalah kisah kasih di sekolah wah kayaknya jadi ini ya teringat-ingat waktu di SMA nih oke kita langsung melanjutkan lagi dengan trik yang ketiga oke cukup singkat ya ini challenge buat teman-teman ya good people semua oke nama nomor telepon dan jawabannya kita akan tunggu yang benar dan tepat akan mendapatkan 100 ribu saldo elektronik sudah juga wih cepat sekali para good people ya cepat sekali dan jawabannya benar adalah di dadaku ada kampung by Fina Panduinata sip sip selanjutnya kita masuk ke trik tebak lirik yang keempat terus melangkah melupakanmu lelah hati kalau kakak tau mah kebangetan ya ini kan sangat fenomenal ini silahkan ditulis nama nomor telepon dan judul lagunya wah semua langsung ketik cepat sekali ya jangan kecelek nih semua Noah semua yang nyanyi tapi judul mana yang tepat sudah ketemu ya oke cepat sekali sobat good people mari jadi judulnya adalah menghapus jejakmu by Noah Ariel Peter Pan berikutnya yang terakhir trik kelima tebak semua kata rindu semakin membuatku tamu ya baru mau bilang tak berdaya menahan menahan rasa ingin jumpa siap ya apakah judulnya silahkan nama nomor telepon dan juga jawaban yang tepat siapa yang paling tepat dan tercepat mendapatkan 100 ribu saldo elektronik dan sudah dapat pemenangnya luar biasa oke selamat ya dan apa jawabannya kangen baik dewa oke selamat sekali lagi sebut tangan untuk kelima pemenang dari quiz terik tebak lirik ini yang nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan 100 ribu rupiah saldo elektronik mantap mantap nah kali ini kita juga akan seru-seruan lagi kita akan disapa oleh beberapa founder dan pengurus dari yayasan kanker salah satunya ada ibu Madelina Mutia atau panggilannya ibu Muti dari sebagai co-founder dari Love Pink yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita yang kedua ada dokter Farida Briani spesialis medah konsultan onkologi sebagai pengurus yayasan Smart Pink Indonesia juga sudah hadir di tengah-tengah kita yang ketiga ada ibu Astriani Dwi Aryaning Tias sarjana psikologi sebagai founder dan ketua Pita Toska mari kita sambut ketiga founder ataupun pengurus yayasan tersebut halo ibu Muti halo dokter Farida dan juga ibu Astriani apa kabar halo selamat pagi semuanya seru-seru seru-seru seru banget ini di kesempatan ini silakan mau menyapa sobat-sobat para good people yang ada di Indonesia silakan mungkin dimulai dari ibu Muti boleh ibu Muti baik selamat pagi menjelang siang sahabat-sahabat semua saya mau menyampaikan salam saya juga untuk dokter Michael Buyung dari Klik Dokter Bapak Muliali dari Kalbe Farma dan juga teman-teman yang selalu bersama di lapangan dari Kalbe Farma Mbak Enda Mbak Reni selamat pagi selamat berjumpa senang sekali ada di acara ini juga salam sehat salam bahagia buat teman-teman komunitas semua yang saya lihat banyak sekali bergabung di acara ini acara ini memang luar biasa Pak Saidi saya secara khusus mewakili teman-teman di Lafping ini mau menyampaikan selamat sekali lagi atas peluncuran Wan Ongko dan apresiasi dari kami juga bahwa ini akan menjadi platform yang sebenarnya luar biasa kalau saya lihat mundur sedikit ke belakang waktu saya dulu di diagnosa tahun 2010 itu sedikit sekali komunitas-komunitas yang ada bisa dihitung jari tapi kemudian berkembangnya waktu sekarang saya lihat hari ini lihat aja udah banyak sekali logo-logo yang ada di sini gitu kan komunitas-komunitas ini juga jadi membuat apa ya artinya semakin kalau dilihat jumlah pasien yang semakin banyak memang kita gak kepengen ya tapi paling tidak dengan adanya komunitas-komunitas ini membuat kami menjadi tidak sendiri perempuan-perempuan di luar sana juga menjadi lebih banyak temannya gitu dari berbagai kelompok dari berbagai tempat berbagai daerah lokasi dan bahkan kan sudah seluruh Indonesia ini hampir seluruh Indonesia ada loh komunitas ini ini suatu hal yang baik dan menyikapi kondisi saat ini dimana teknologi juga semakin banyak berkembang gak cuma teknologi sebagai teknologi sendiri tapi di dunia medis juga kan selalu ada perkembangan baru menyambut apa yang diluncurkan hari ini ini adalah satu platform yang buat kami para survivor juga apalagi para warrior ini satu hal yang sangat luar biasa karena saya pribadi gak tau kapan ini mulai di set up tentu ini butuh waktu tetapi karena kondisinya justru diluncurkan pada saat ini dimana kondisi ini kondisi pandemi dimana telekonsultasi ini menjadi sesuatu hal yang amat sangat bisa menjembatani keterbatasan pada saat ini banyak mungkin teman-teman banyak banget teman-teman yang mungkin gak apa ya tidak leluasa untuk harus datang ke rumah sakit mungkin sebenarnya hanya butuhnya konsultasi tidak perlu bertemu secara fisik dan ini bisa difasilitasi dengan kondisi ini ini menyenangkan sekali yang perlu dijaga oleh teman-teman semua sekarang jadinya ada tambahan lagi menjaga kesehatan jari-jari tangan khususnya jempol karena semua bisa diakses sekarang lewat jempol senang banget menutup salam saya untuk teman-teman komunitas teman-teman survivor di apa namanya yang hadir hari ini saya berharap kita bisa selalu kompak bersama-sama gitu ya mari kita untuk tidak pernah lelah untuk juga selalu konsisten berbagi sesuai tentunya dengan misi dan visi kita masing-masing di komunitas di yayasan gitu ya yakin bahwa dengan semangat yang positif akan selalu membawa dampak yang juga baik kita mungkin tidak bisa merubah dunia tapi paling tidak kita melakukan dari hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita sendiri itu tentu pasti saya percaya ini akan bergulir dan akhirnya membawa juga kebaikan untuk lingkup yang lebih luas gitu terima kasih untuk hari ini terima kasih salam sehat kita kasih applause dulu dong yang berikutnya kita coba dengarkan dari dokter Farida silahkan dokter Farida dari yayasan Smartping Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi assalamualaikum selamat pagi teman-teman good people semua saya kenal beberapa wajah yang ada di sini ada sahabat saya juga dokter Andika tadi saya sempat dengarkan juga beliau sebentar teman-teman semua saya lihat pesertanya cukup banyak hari ini di seluruh Indonesia ya sepertinya ya jadi pertama tentu selamat atas terbentuknya platform One Ongko yang sejak awal saya berkenalan memang kami dari Yayasan Smartping merasakan ada kecocokan karena memang salah satu misi Yayasan kita ini memang adalah edukasi kepada masyarakat selain kepada penyintas juga kepada masyarakat dan memang kami menghususkan pada kanker payudara saya merasakan bahwa di negara kita ini kita masih butuh untuk mencerdaskan masyarakat mencerdaskan penyintas sehingga pengobatan yang berhasil itu sebenarnya adalah hasil dari semua pihak bukan hanya dari pihak media pelayanan kesehatan tapi juga masyarakat dan saya pikir pada akhirnya kalau semuanya paham apa yang sebenarnya tepat kita pelan-pelan akan mampu merubah sistem yang saat ini memang kita harus akui belum terlalu mendukung ya untuk semua jenis kanker di Indonesia tapi pelan-pelan saya percaya kita akan bisa berubah karena itu juga salam kenal untuk teman-teman yang lain yang mungkin kita belum berpapasan karena memang saya lebih aktif di bidang kanker payudara kami di Yayasan Smart Pink akan sangat terbuka sekali kalau ada rekan-rekan penyintas maupun masyarakat yang menginginkan kami untuk berbagi kami sangat terbuka karena memang dulu ketika kami mendirikan Yayasan ini salah satu misi utama kami kalau disingkat adalah empower the people artinya membuat masyarakat cerdas untuk mampu menentukan pilihan bagi kesehatan dirinya saya kira itu saja sekali lagi selamat untuk Wan Ongko semoga kita terus bekerjasama di masa yang akan datang terima kasih oke terima kasih dokter Farida yang sudah menyapa kita semua berikutnya yang ketiga Ibu Astriani Dwi Aryanitia silahkan dari founder dan ketua Pita Tosca selamat siang semuanya terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Pita Tosca Indonesia selaku komunitas Pejuang Tiroid Indonesia senang sekali saya bisa berdampingan dengan Bung Mutia kemudian ada dokter Farida yang mewakili ya dari rekan-rekan komunitas ini saya sangat setuju dari pernyataan beliau-beliau ini bahwasannya memang saat ini apalagi kita sedang terdampak pandemi ini sangat dibutuhkan yang namanya telemedicine atau teleconsuling seperti itu ya dan Wan Onko bekerjasama dengan klik dokter sudah membuat suatu pionir atau langkah awal untuk menyebatani kebutuhan dari para pasien ini khususnya pejuang-pejuang kanker di Indonesia nah saya sangat salut sangat berterima kasih juga selaku perwakilan dari Pita Tosca karena ini adalah yang dibutuhkan oleh kita semua seorang pasien atau kita mendapati peran sebagai pejuang dari kanker sendiri bahwasannya hal-hal yang menjadi keterbatasan ini kita bisa baurkan dengan telemedicine atau teleconseling nah ke depannya semoga Wan Onko dan klik dokter bisa berimprovisasi lebih lanjut terkait dengan literasi seperti ini ini salah satu langkahnya ya jadi literasi kesehatan mungkin lebih banyak topik atau various topik yang sesuai dengan kondisi kanker mungkin yang kekinian bagaimana update perkembangan ilmunya kemudian bagaimana tata laksana dari kankernya ataupun juga deteksi dini di masing-masing kanker yang tadi sangat di informasikan dan ditekankan oleh dokter Cud Putri Ariane selaku ketua dari kepala dari kedua PTM dimana memang deteksi dini ini sangat apa ya istilahnya diperlukan gitu ya sebagai program preventif maupun promotif sendiri nah ketika kita sudah masuk ke ranah kuratif ini adalah peran dari kita semua diwujudkan dengan platform One Onco ini dibersamai oleh Kri Dokter nah saya rasa itu akan sangat membantu menekan angka kejadian kanker di Indonesia nah tidak mau berpanjang lebar lagi semoga apa yang kita laksanakan ini apa yang kita apa gaungkan terus ini bisa menjadi langkah yang positif dan sangat solutif bagi teman-teman kanker di Indonesia oke terima kasih Bu Astri yang sudah menyapa juga sobat apa para good people yang ada di acara ini ya dan sebelum kita berpisah kita foto-foto dulu nih ya kita foto-foto sebentar ya panitia siap kita ambil abadikan momen kita ya satu dua tiga oke udah lagi satu dua tiga oke terima kasih sekali lagi kepada Bu Muti Dr. Farida dan juga Ibu Astri semoga sehat selalu semuanya amin 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 oke kita kembali lagi ya dengan acara kita dan masih seru-serunya lagi dan kita akan memanggil rekan kami yaitu Dr. Valda untuk bisa menemani saya kembali silahkan Dr. Valda karena nanti akan melanjutkan acara talk show ya dengan beberapa narasumber dan juga caregiver ya kami persilahkan Dr. Valda untuk bersama-sama kita kembali oke terima kasih Pak Saidi oke kita lanjut ke sesi berikutnya kita akan ada talk show nih kita akan bahas seputar kanker di mata survivor dan juga caregiver dan sudah hadir bersama kita nih ada empat orang narasumber yang akan sharing bersama kita yang pertama ada Bapak Albert Charles Sompi yang biasa dipanggil dengan Bapak Berti yang merupakan lung cancer survivor dari Yayasan Kanker Indonesia kemudian yang kedua ada Ibu Nike Sapriana Eskep Esos yang merupakan colon cancer survivor dari Indonesia Cancer Care Community dan ketiga Ibu Endah Dwi Kurniati yang merupakan breast cancer survivor dari Sikan di Indonesia dan yang keempat ada Suster Ipon Itianti yang merupakan caregiver dari rumah Bernaung Sahati oke selamat siang semuanya Bapak Berti selamat siang Suster Ipon apa kabar nih sehat? sehat sehat dan tetap semangat nih ya meskipun kita berada di mana di COVID-19 ya oke kita langsung aja nih di siang hari ini kita akan bahas nih seputar kanker di mata para survivor dan juga caregiver jadi supaya kita bisa ada nih insight dari berbagai pihak nih dari survivor dari caregiver gimana sih menghadapi cancer itu dan berbagai jenis cancer juga nih sudah terwakili ya oke aku tanya dulu sama Bapak Berti boleh ya Pak ya ya oke nah kira-kira apa nih yang dirasakan oleh Pak Berti selama menjadi pasien kanker hingga akhirnya menjadi survivor Pak jadi saat saya terdeteksi kanker paru seolah-olah merasa semuanya akhir dari segalanya jadi saya mengalami down mental dan untuk menunjuk pengombatan yang agak panjang jadi ya harus tetap semangat supaya bisa sampai hari ini oke nah Pak kira-kira hambatan terbesar apa nih yang pernah dialami ketika Pak Berti menjadi pasien kanker nih Pak ya waktu saya terdeteksi kanker itu 2005 jadi memang informasi seputar kanker kurang dan saya bersyukur karena saya hidup di lingkungan dokter jadi saya dapat informasi banyak kebetulan teman-teman yang tidak hidup di lingkungan dokter mereka kurang dapat informasi dengan dokter yang pas mungkin sekarang dengan adanya One On Co semua terjawab dan pastinya informasi yang terjamin ya Pak faktanya ya One On Co itu seolah-olah one stop shopping untuk kanker oke baik aku mau tanya ke Bunika nih sebagai survivor polon cancer ya Bu ya benar ya benar nah kira-kira apa yang dirasakan oleh Ibu nih ketika menjadi pasien kanker hingga akhirnya menjadi survivor nih pada awalnya perut saya besar ya kemudian sesek dan cepat lelah dan kurang istirahat begitu kemudian dan jika setelah itu diadakannya ada operasi terjadinya perubahan pola hidup saya mana dibuatnya satu stoma di perut saya dan itu yang sangat mengganggu waktu itu karena perlu perawatan khusus dan saya harus membatasin gerakan-gerakan atau kegiatan yang tidak membuat stoma saya ambur-adur kemudian saya berusaha untuk hidup sehat dan disiplin kontrol berobat pada dokter karena dari dokter juga saya bisa dapat pembelajaran dan sewaktu kontrol saya melihat berbagai macam sehingga miris akhirnya saya berusaha untuk disiplin dan berobat terus tanpa menyerah hingga saat ini dan sehat luar biasa sekali nih Ibu Nika nah kira-kira hambatan terbesar apa nih Ibu selama menjadi pasien kanker karena saya itu cancer colon dan saya operasinya dibuatkan stoma tidak disambung langsung jadi ini terjadi perubahan fisik ini yang pertama kali membuat hambatan sehingga tidak seperti dulu bisa terus kalau mau pergi ini harus ada persiapan dan selalu membawa kit dan juga saya harus proteksi stoma saya supaya safety dan juga sekitar kulit stoma saya dan dalam stoma itu kan pembuangannya terus-menerus kalau kita tidak atur jadi saya harus mengatur pola makan saya yang terutama sehingga pengeluarannya itu sesuai kita yang harapkan jadi pertama kali itu makanan yang benar-benar kemudian dan kapan kita harus mengonsongkannya kemudian kedua saya waktu menerima kemo ini juga satu side effect yang benar-benar kadang-kadang itu jalan seperti kaki pecah-pecah itu kalau kita tidak kurung itu sepatu bisa ketinggalan jadi kita harus siap dulu dengan makanan dan daya tahan tubuh yang baik sehingga semuanya dapat berjalan lancar terima kasih oke baik kemudian berikutnya aku mau dengar dari Bu Endah selaku breast cancer survivor benar ya Bu oke miknya apakah sudah di unmute Bu karena suaranya belum terdengar sudah 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 cukup nah aku mau dengar ini dari Bu Endah kira-kira apa yang Ibu rasakan selama menjadi pasien kanker hingga saat ini sudah menjadi survivor ya Bu iya yang saya rasakan selama menjadi pasien kanker itu adalah cukup beratnya perjuangan saat itu yang harus saya jalani dengan pengobatan medis yang membawa efek-efek yang lumayan berat untuk saya saat itu dari terutama untuk saat menjalani kemoterapi tetapi dengan dapat mengikhlaskan itu jadi dengan hati yang ikhlas akhirnya saya dapat menerima anugerah Tuhan yang istimewa ini untuk saya akhirnya hadirlah bahwa apa yang efek-efek yang hadir itu dapat saya terima dengan baik dan lebih ringan saya bisa menjalani treatment yang harus saya jalani dan saat itu modal utama saya selain dari keluarga dan teman-teman adalah motivasi dari diri sendiri karena motivasi dari diri sendiri itu sangat penting untuk perjuangan seorang yang terdeteksi kanker karena untuk tetap semangat menjalani pengobatan untuk tetap berpikiran positif itu adalah modal utama yang sangat penting untuk kita menjalani pengobatan kanker dan alhamdulillah dengan apa itu saya dapat menjalani pengobatan dengan baik dan alhamdulillah sampai saat ini saya sehat saya sudah dapat remisi kalau menurut dokter Andika tadi dari ibu anda sendiri kira-kira hambatan terbesar apa nih yang pernah ibu temui selama menjadi pasien kanker hambatan saya saat itu yang terutama itu susahnya mendapatkan informasi yang valid saya terdeteksi kanker itu tahun 2004 dan waktu itu untuk komunitas-komunitas juga belum masih belum sebanyak saat ini jadi waktu itu dengan saya terdeteksi kanker banyak info-info yang masuk yang semua orang ingin membantu sebetulnya tapi ada akhirnya ada info-info yang kurang tepat jadi sempat juga saya melipir sejenak sebelum mantap menjalani pengobatan medis baik selamat terus ya gue endah ya insyaallah oke aku mau dengar dari suster Yvonne nih nah kira-kira apa sih suster Yvonne yang membuat suster Yvonne nih jatuh cinta dengan bidang pelayanan sehingga masih tetap berperan sebagai caregiver yang pertama mencintai itu pasti melayani pasien kanker untuk mereka yang punya materi secara ekonominya baik itu tidak ada masalah tetapi untuk mereka yang tidak punya dana dan tidak punya uang dan mereka harus berjuang untuk mendapatkan kesehatan itu itu perlu dukungan dukungan yang artinya kita memerlukan perhatian yang khusus buat mereka mencintai menjadi tenaga caregiver adalah sesuatu karunia yang diberikan kepada saya itulah kesempatan yang saya gunakan selagi saya masih sehat diberi kesempatan untuk melayani maka saya melayani semaksimal mungkin selagi saya ada perasaan tenang dan bahaya sekali apabila melihat pasien datang dalam keadaan lemah pulang pengobatan bisa mandiri dia bisa jalan dia bisa happy bisa tertawa tetapi ada rasa sedih dan kecewa kalau kita melihat bahwa pasien itu harus terluntah luntah dia harus menunggu kepastian pengobatan yang tidak berujung seringkali bahwa pasien datang tidak mendapatkan informasi bahkan harus menunggu kapan dia dapat pengobatan apalagi dalam situasi pandemi yang sekarang ini mereka harus menunggu hasil PCR ketemu dokter harus dapat PCR dulu mencari jadwal juga harus dapat PCR dulu semua mereka harus bersabar maka menjadi caregiver harus punya ekstra sabar dan ekstra kasih itu berbiasa oke sampai lagi sama Pak Berti ya Pak menurut Bapak apakah ada kendala nih Pak untuk konsultasi ke dokter apalagi di masa pandemi seperti ini Pak saya rasa masalah konsultasi ke dokter untuk masalah saat ini sih gak ada karena kita bisa dengan teknologi yang sekarang ya yang bisa dengan WA jadi mungkin lebih lebih aman karena kita tidak datang ke rumah sakit karena seperti yang kita kenal juga pasien kanker apalagi yang sedang menjalani treatment itu data tubuhnya sangat rendah ya Pak ya dan lebih rentang berbagai penyakit gak hanya corona aja gitu ya Pak ya Pak Berti sendiri pernah coba gak untuk konsultasi via telmedicine kalau misalnya pernah gimana nih tanggapan Pak Berti dengan konsultasi online seperti itu dengan konsultasi online ini sangat menguntungkan karena ya terus terang gratis jadi kita tidak harus keluar rumah kita tidak perlu berlama-lama menunggu antrian pasien paling ya menunggu jawaban dokter agak sedikit lama karena ya kita harus maklum karena dokter yang menjawab pertanyaan kita juga punya pasien yang banyak jadi ya pun dia harus bersabar dan seolah-olah waktu pandemi ini sangat menguntungkan buat kita tapi sebetulnya lebih enak kalau bertatap muka karena seperti kata dokter Andika tadi kalau bertatap muka itu kan ada rasa auranya ada kelukesahnya kita ke dokter dokternya bisa lihat wajah kita itu yang jadi masalah sih kalau konsultasi secara online tapi mungkin di masa pandemi seperti ini konsultasi online justru lebih dipilih ya Pak ya untuk para survivor apalagi dan juga para warrior ya Pak ya kecuali yang sedang treatment menjalani kemoterapi mau tidak mau harus datang ke rumah sakit itu yang sangat menakutkan dengan kondisi yang saat ini ya sih benar sekali oke aku mau tanyaan berikutnya Bu Nika boleh ya Bu boleh silahkan iya nah Bu Nika nih selama menjalani terapi ketika penelitian terkotor pernah melakukan pengobatan alternatif enggak nih Bu aduh sayang belum pernah itu melakukan pengobatan alternatif karena saya sudah trust atau percaya kepada dokter atau medis pengobat medis yang telah ada uji klinisnya dan terstandard sehingga juga saya mendapatkan pembelajaran karena dokter itu menjelaskan kenapa begini dikasih obat ini jadi saya lebih tenang kayaknya karena tahu dan bisa berkonsultasi dengan baik dengan dokter itu dia penjelasannya bisa masuk akal dan dimengerti gitu dan juga sebenarnya kan dokter pertama itu adalah diri kita dan orang sekitar kita jadi kenapa saya mau cari alternatif segala macam lebih baik saya tingkatkan daya tahan tubuh saya dengan makan yang sehat dan mulai hidup sehat itu oke gimana nih tanggapan Bu Nika sendiri terkait pengobatan alternatif karena jujur aja di Indonesia pasti banyak banget nih di kanan kiri yang menyarankan mending pengobatan ini aja pengobatan alternatif di sana aja Bu daripada ke dokter tanggapan Bu Nika sendiri gimana nih Bu karena saya rasa eh bukan saya rasa saya lihat sendiri karena pengobatan alternatif itu sudah dekat dengan masyarakat dan banyak sekali iming-iming yang ajaib seperti membalikkan tangan langsung sehat dan sebenarnya juga itu pengobat bukan pengobatan tetapi yang mendampingin obat medis untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya makanya saya suka pesan kepada teman-teman itu coba jangan langsung kan bapak atau ibu pergi ke medis pertama kali jadi teruskan jangan langsung berpindah arah karena yang pertama adalah mengobat berobat medis baru yang lain dan bila juga ada memakai pengobatan medis coba infokan terlebih dahulu dengan dokter dan juga lihat obatnya itu ada gak teregister atau nomor POM-nya kemudian kalau datang ke tempat pengobatan alternatif coba lihat ada gak izinnya kemudian apakah tempatnya itu masuk di akal atau benar kemudian lihat bagaimana dia cara mengobatinnya apakah dia tadinya hanya pijat-pijat terus dia coba lihat hasil darahnya terus dia berpindah sebagai kayak dokter ini suah tanda tanya jangan teruskan coba udah tinggalkan karena itu kayak seperti iming-iming kalau ditinggalkan merawat pengobatan medis emang mungkin dia isi obat itu kita tidak jelas apa mungkin saat-saat si pasien sembuh kemudian tiba-tiba pengobatannya itu perlu yang lebih lebih ketat dan lebih disiplin lagi sudah jalan kemana-mana kankernya itu yang jangan sampai mereka meninggalkan pengobatan medis saya pesan karena pengobatan alternatif itu sebenarnya hanya penunjang bukan utama benar banget tadi sudah disampaikan juga ya oleh Bu Nika juga kalau misalnya mau pilih pengobatan alternatif harus lihat kredibilitasnya seperti apa Bu karena takutnya ada reaksi obat dengan obat yang diberikan oleh dokter spesialis onkologinya dan bisa jadi malah memperburuk kondisi yang dialami ya Bu ya ya benar oke baik pertanyaan berikutnya untuk Bu Enda nah kira-kira Bu Enda ketika mengalami kanker payudara apakah itu dalam kondisi stage awal jadi masih dalam proses deteksi dini atau sudah derajat berat nih sudah derajat yang lanjut Bu belah saya saat itu terdeteksi kanker payudara pada stadium 2A jadi masih lumayan apa dini jadi pengobatan yang harus saya jalani pun juga lebih lebih simpel dan biaya yang harus saya apa keluarkan juga lebih sedikit dan dengan terdeteksi lebih dini Alhamdulillah saya sudah dapat remisi 17 tahun dokter Valda dari dari apa karena saya terdeteksi tahun 2004 memang awal terdeteksi sih ya rasanya hidup sudah mau berakhir gitu cuma ya akhirnya dalam kenyataannya gitu bahwa apa kanker ini adalah sebuah anubrah yang menjadi hidup saya lebih indah dan lebih bermakna gitu oke berarti menurut ibu sendiri deteksi dini apalagi untuk kanker payudara itu sangat penting ya bu ya sangat penting dokter karena dengan terdeteksi dini ya seperti itu tadi pengobatan yang harus dijalani lebih lebih ringan dan menghemat biaya dan harapan hidup semakin tinggi betul sekali benar banget oke pertanyaan berikutnya nih untuk suster Yvonne kira-kira hal penting apa yang harus diperhatikan oleh seorang caregiver nih dalam mendampingi pasien kanker nih caregiver itu perlu saya jelaskan bahwa caregiver itu ada caregiver yang memang volunteer walaupun background saya adalah seorang perawat saya seorang volunteer ada yang caregiver yang berbayar kalau ada juga caregiver itu dari lingkungan keluarga ataupun teman ataupun survivor yang menjadi caregiver yang paling penting saya tidak bicara dari sisi yang berbayar tetapi dari sisi yang kita adalah volunteer atau teman yang kita rawat jangan pernah sekali-kali bertanya soal stadium seringkali bahwa pasien ditanyakan stadium itu adalah sesuatu fonis seperti semua pasien merasakan bahwa aduh aku stadiumnya ini stadium akhir kata dokter nah itu yang kita harus hati-hati sangat kita harus jaga kemudian hal yang paling penting adalah caregiver itu harus punya waktu punya waktu dan mau berbagi waktu jadi kalau kita punya waktu tapi kita tidak punya kemauan untuk berbagi waktu saya rasa itu tidak akan bisa kita lakukan akan menjadi seorang caregiver kemudian kita punya hati yang penuh belas kasih penuh belas kasih jadi kalau pun kita saya yakin apabila semua survivor yang pernah menjadi survivor dan dia bersedia atau membagikan waktunya kepada mereka yang saat ini memang perlu dukungan semangat jadi caregiver itu bukan hanya untuk seperti memberi makan memandikan bukan tetapi mendampingi mendampingi pada saat mereka kerisah mendampingi mereka memerlukan informasi nah itu yang mereka butuhkan kalau semua survivor saat ini komunitas-komunitas itu terlibat jauh di dalamnya maka banyak energi positif yang bisa diberikan kepada mereka pasien-pasien yang sedang saat ini sedang berjuang sedangkan pasien-pasien survivor itu mereka mempunyai energi yang positif yang sudah mengalami proses itu dan itu yang perlu kita bagikan jadi hal yang paling penting adalah membagikan energi positif kepada pasien yang saat ini sedang berjuang oke ini memang harus punya hati yang melayani ya Bu ya betul karena tidak hanya mengorbankan waktu tapi mengorbankan diri mungkin ya Bu Yvonne betul mengorbankan waktu kadang keluarga untungnya keluarga sangat men-support mengorbankan biaya karena kita berbiaya mengeluarkan biaya sendiri tetapi kita tidak akan menghitung itu karena kita punya rasa puas kita merasa bahwa itu sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh apapun rasa nikmat melihat pasien yang pulang berkumpul bersama keluarga kemudian dia kontrol kembali dalam keadaan baik itu tidak bisa dibeli oleh apapun rasanya bahagia kita oke baik seru banget nih perbincangan kita dengan bapak ibu sekalian tapi mungkin karena keterbatasan waktu nih kita gak bisa bahas lebih lanjut tapi aku mau nih dari setiap bapak ibu untuk menyampaikan take home message nih untuk good people sekalian mungkin pertama dari Pak Berti dulu ya kira-kira apa nih yang mau disampaikan untuk para pasien untuk dapat mempertahankan energi positifnya nih selama berjuang melawan kanker Pak oke buat teman-teman yang sedang atau baru terdeteksi kanker jangan pasal semangat harus tetap semangat dan jangan lupa bahagia oke itu penting banget jangan lupa bahagia ya Pak ya karena kalau energi positif dari diri juga pasti bisa positif juga untuk sekitar kita gitu ya Pak ya oke pertanyaan atau take home message berikutnya itu dari ibu Nike kira-kira apa nih pesan bagi cancer warrior dan juga survivor dalam mencari informasi seputar kanker ini benar-benar heboh karena terlama kali si pasir atau cancer warrior harus tahu pahami dulu kondisi kesehatannya saat ini apa yang dia butuhkan bukan apa yang ingin tahu jadi bila dia membuka informasi digital buka yang resmi dan jelas sumbernya kemudian pahami informasinya kemudian catat bila saat akan kontrol ke dokter atau konsultasi secara daring bisa tanyakan apakah ini bisa saya lakukan atau saya terapkan pada diri saya jadi harus mengerti apalagi pada saat ini pandemi tidak bisa langsung ke dokter kontrol karena kan ada bila benar-benar yang diperlukan sekali seperti kemo atau pengobatan yang serius datang ke rumah sakit tapi hanya bila hanya konsultasi hanya cukup dengan bisa daring ini dan juga jangan mudah percaya dengan informasi informasi mesod yang ada embel-embel katanya atau testimoni ini semuanya subjektif tidak tidak pasti kemudian kalau untuk survivor cancer saya berikan tebarkan energi positif di dalam komunitas rangkul mereka dan arahkan karena survivor itu sudah sebagai layaknya role model baik terutama di cancer dan masyarakat jadi tunjukkanlah sikap yang pola hidup sehat jangan hanya berbicara tapi benar kita lakukan sehingga orang percaya dan harapan akan menurun atau menekannya cancer orang yang terpapar cancer dan juga kepada cancer warrior ambil informasi yang positif dan renungkan apakah saya bisa melakukannya dengan cara terus-menerus dan disiplin itu yang penting jadi ayo kita berjuang sama-sama tanpa mengenal lelah ataupun never give up jadi we care arise never give up oke terima kasih terima kasih banyak bu oke mungkin dari bu endah kira-kira ada pesan gak nih untuk good people di luar sana tentang pentingnya deteksi dini silahkan bu good people kanker bayu darah tidak dapat dihindari tapi dapat dideteksi secara dini dengan melakukan sadari sebulan sekali pada hari ke-7 hingga hari ke-10 dari awal menstruasi bagi perempuan yang sudah menopos dan laki-laki tentukan satu tanggal istimewa setiap bulannya untuk melakukan sadari kenapa laki-laki perlu sadari juga karena meskipun hanya 1% laki-laki yang ada kemungkinan terjangkit kanker bayu darah tapi laki-laki tetap harus waspada untuk melakukan sadari karena biasanya kalau laki-laki terdeteksi kanker bayu darah akan biasanya ganas yang lebih cepat untuk menuju keganasan yang ini dan seandainya terdeteksi dari sadari itu seandainya merasakan ada tanda-tanda yang muncul dari seperti yang tadi disebutkan dokter Andika tadi segeralah konsultasi ke dokter karena untuk menegakkan diagnosis apa yang sudah ditemukan tadi jadi tapi dalam masa pandemi ini mungkin banyak yang takut ke rumah sakit takut konsultasi langsung ke dokter jadi mungkin dengan layanan Wan Onko bisa menjembatani untuk konsultasi dengan dokter Malawi Lifetime jadi deteksi ini adalah perlindungan terbaik dari kanker payudara stadium lanjut jadi ayo kita dukung program pemerintah bebas kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030 dengan rutin melakukan sadari saya kira cukup dokter baik terima kasih Bu Enda oke mungkin dari suster Yvonne ada gak yang disampaikan bagi para caregiver supaya tetap optimis dalam mendampingi pasien kanker silahkan good people jangan pernah menunggah untuk menularkan energi positif pada mereka yang saat ini sedang memerlukan dukungan mereka sangat membutuhkan membutuhkan support support bahwa apa energi positif yang semua good people punya bisa bagi jangan tunda kemudian kalau good people mendapatkan pertanyaan pertanyaan atau caregiver mendapatkan pertanyaan pertanyaan yang tidak mampu dijawab jangan memberikan solusi karena itu akan membuat persoalan persoalan yang berbeda ada wan unko adalah tempat untuk bertanya silahkan berkomunikasi bertanya kepada informasi yang benar dan wan unko adalah tempat yang tepat untuk bertanya bagikan energi yang positif semangat untuk mereka tumbuh dan mereka siap untuk menghadapi proses pengobatan untuk mereka boleh pulang kembali bersama kuasa oke baik terima kasih banyak suster Yvonne sekali lagi terima kasih untuk semuanya bapak ibu sekalian untuk pak berti untuk bunike bu anda dan juga suster Yvonne atas sharing di siang hari ini pastinya dapat bersampat banget untuk kita semua apalagi untuk good people sekalian oke sebelum kita mengakhiri sesi kita di siang hari ini kita boleh foto bersama ya bapak ibu sekalian oke boleh dibantu ya timnya kita foto bersama 3 2 1 oke sekali lagi ya kita foto bersama 3 2 1 oke sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber yang sudah berkontribusi di siang hari ini pak berti bunike bu endah dan juga suster Yvonne oke kita sudah mengakhiri sesi talk show kita di siang hari ini saya kembalikan lagi kepada MC kita Pak Saidi iya wah luar biasa ya talk show yang begitu sangat bermanfaat terima kasih dokter falda dan juga semua narasumber para survival dan caregiver yang tadi sudah berbagi informasi kepada kita semua ya good people dimana tadi kita sudah dengar beberapa pengalaman pengalaman mereka ya para survivor survivor tadi waktu awal-awal ya misalnya terkena mendapatkan diagnosa sakit kanker lalu dia bingung harus bertanya pada siapa lalu dia harus konsultasi bagaimana apalagi sekarang di era pandemi ini ya dimana kita juga sulit ya atau tidak mudah untuk bisa ke rumah sakit karena kita juga takut terpapar dengan covid makanya hadirnya oneonco.co.id menjadi solusi buat kita semua para good people ya nah di kesempatan yang luar biasa di acara Cancer Community Festival ini ya oneonco memberikan hadiah-hadiah ya berupa voucher untuk bisa dipersembahkan kepada good people ya dimana voucher-voucher ini berupa konsultasi online dan juga voucher untuk deteksi dini kanker cervix yaitu pub smear yang bisa digunakan melalui website oneonco.co.id jadi para good people silahkan masuk atau unduh aplikasi ini atau masuk ke website ini di oneonco.co.id lalu buat good people yang beruntung mendapatkan voucher-voucher ini bisa mempergunakannya di website oneonco.co.id ya dan di kesempatan Cancer Community Festival ini gak tanggung-tanggung nih ya oneonco.co.id mempersembahkan 400 voucher deteksi dini kanker cervix 50% up to 100 ribu ya diberikan kepada 400 good people terus juga memberikan 200 voucher untuk konsultasi online 50% up to 25 ribu diberikan kepada 200 good people yang beruntung ya nah tentunya siapa saja yang beruntung mendapatkan voucher-voucher tersebut dapat dilihat pada scan QR code berikut ini ya jadi nama-namanya bisa dilihat di QR code berikut ini atau bisa diketik juga di bit.ly nya voucher CCF21 dan juga nanti nama-nama pemenang akan ditampilkan atau ditayangkan juga melalui website oneonco.co.id juga silakan nanti bisa diakses ke sana untuk melihat siapa yang beruntung mendapatkan 600 voucher tersebut ya muantap ya dan juga untuk yang beruntung tetap nanti panitia juga akan mengirimkan konfirmasi melalui email ya maksimal 3 hari dari acara jadi teman-teman juga tetap akan mendapatkan konfirmasinya bahwa Anda mendapatkan voucher tersebut ya dan sekaligus sebagai informasi voucher-voucher ini hanya berlaku dari tanggal 31 Juli sampai 30 September jadi hanya satu bulan nih kesempatan untuk memakai voucher ini jangan lupa diakses melalui website oneonco.co.id ya jadi 600 voucher ini hanya bisa dipakai melalui oneonco.co.id ya untuk berkonsultasi secara online ada 200 voucher dan juga ada 400 voucher yang dipakai bisa yang bisa dipakai untuk mendeteksi dini kanker buat good people sekalian jadi luar biasa untuk voucher-voucher yang sudah dibagikan nah di kesempatan yang luar biasa juga di acara Cancer Community Festival kita juga akan membagikan voucher belanja sehat belanja sehat melalui oneonco.co.co.id jadi rekan-rekan bisa good people bisa memilih aplikasi ini dan juga bisa memilih menu belanja sehatnya dimana ada promo-promo yang sangat luar biasa khususnya untuk dua produk ini yaitu produk aloclear dan Nutrican nah demikian berikut adalah ketentuannya Bapak Ibu ya yaitu dengan membeli aloclear jenis apapun maksimal 2 unit maka akan mendapatkan diskon 30% up to Rp64.000 ya aloclear adalah produk yang membantu mengurangi rasa sakit akibat syariawan sekaligus mencegah keparahan syariawan lebih lanjut yang disebabkan oleh kemoterapi radiasi ataupun nyebab lainnya produk yang kedua adalah Nutrican ya Nutrican ini ada harga spesial teman-teman atau good people silahkan beli 4 box jangan beli 1 tapi harus beli 4 box baru bisa mendapatkan harga spesial ini yaitu Rp283.500 yang seharusnya Rp378.000 ya tapi dengan acara ini dan memasukkan kode jangan lupa ya ada kode voucher yang harus dimasukkan seperti tertera di layar ada Nutrican ya Nutrican 1 ya kalau tidak salah ini ya nah silahkan dimasukkan kodenya baru Bapak Ibu melakukan pembelian 4 box Nutrican dengan harga Rp283.500 ya tentunya promo ini juga sangat singkat jadi pakai kesempatan yang luar biasa di kesempatan ini hanya berlaku yaitu dari tanggal 31 Juli sampai 7 Agustus ya 31 Juli sampai 7 Agustus untuk promo belanja sehat yang ada di website oneonco.co.id oke ya ini adalah beberapa informasi buat teman-teman semua dan sekarang kita akan menyimak sebuah video dimana video ini merupakan kompilasi video motivasi dari para beberapa perwakilan komunitas yang ada di Indonesia tentunya komunitas kanker yang ada di Indonesia ya mari kita saksikan video berikut ini bagi ibu-ibu yang sedang menjalani pengobatan dan kemoterapi lakukanlah semua itu dengan bahagia dan enjoy tetap semangat stay positif karena dari pikiran yang positif akan lahir tubuh yang sehat semangat untuk semua yang masih berjuang yakinlah bahwa Anda bisa sembuh dan jangan lupa selalu semangat bersyukur dan bahagia salam sehat orang-orang masih bisa disembuhkan jangan takut demi kesembuhan diri sendiri dan orang terkasi dan jangan takut dalam menjalankan pengobatan karena kita bisa sehat kembali semangat jangan malas-malas untuk melakukan pemeriksaan apapun yang membuat kita sedih tinggalkan apapun yang membuat kita tersenyum pertahankan karena hati yang bahagia adalah obat saat ini telah hadir One Onco sebagai wadah digital untuk memenuhi kebutuhan teman perjuangan oke semangat baik ya berikut video tadi yang sudah kita tonton ya kiranya bisa menjadi pemicu semangat buat kita semua ya khususnya untuk para pejuang ya yang para pejuang cancer yang sedang menghadapi cancer para warrior ya bisa menjadi semangat buat bapak ibu sekalian ya para good people oke kita masuk ke satu segmen yang ditunggu-tunggu yaitu penarikan grand prize untuk door prize kita pada acara hari ini ya apakah hadiahnya yaitu berupa tiga buah sepeda lipat ya tiga buah sepeda lipat yang akan kita undi pada kesempatan hari ini siapa yang akan beruntung mendapatkannya mari kita minta kesedihan panitia untuk melakukan pengacakan nomornya siapa yang beruntung nanti akan kita tayangkan juga ya oke kita mulai ya kita akan klik start dan nanti akan tunggu ababa saya ya nanti saya hitung atau saya katakan stop baru kita stop ya oke kita kocok-kocok dulu dong biar lama lebih lama lebih lama gitu ya biar lebih banyak yang terkocok-kocok kita akan coba ambil satu kali ini baik panitia tiga dua satu stop stop oke yes yang beruntung adalah Febriani Nurmayukita ya dengan nomor telepon 0813 90173 sekian 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 silakan selamat ya untuk Febriani nanti akan dikonfirmasi oleh panitia Anda mendapatkan satu sepeda lipat oke masih ada dua lagi ya kira-kira siapa yang beruntung mari kita klik tombol startnya kembali kita kocok-kocok lagi nomor undiannya oke berapa lama ya dikocoknya ya ah lamaan dikit ah siap oke ya gak sabar ya Bapak Ibu ya para good people ya udah gak sabar nih ya kita hitung ya hitung mundur ya sama-sama ya tiga dua satu stop wah Ibu Fesi tarif selamat ya di 0812 207 sekian-sekian-sekian sudah dua sepeda nih ya yang diperoleh oleh good people sekarang sepeda yang ketiga mari kita kocok lagi pasti yang di rumah udah gak sabar nih ya siapa yang akan mendapatkan nih good people yang beruntung nih ya sepeda terakhir nih sepeda ketiga oke udah gak sabar ya mari kita hentikan saja pengocokannya tiga dua satu stop up up alright ini eh sorry ini Muhammad ya laki-laki ini ya pastinya ya ini Muhammad 0813 43 8 0 sekian-sekian-sekian oke selamat untuk ketiga good people yang sudah mendapatkan grand prize kita yaitu sebuah sepeda lipat yang anda bisa nikmati nanti para pemenang akan dikonfirmasi oleh panitia selamat ya sekali lagi ya nah teman-teman dengan penarikan grand prize ini menjadi penghujung dari acara kita aduh sedih sekali kita harus mengakhiri acara cancer community festival ini ya tetapi jangan kemana-mana dulu tetapi jangan kemana-mana dulu buat tekan-tekan good people yang masih belum beruntung masih ada informasi yang akan saya sampaikan kepada good people semua barangkali menjadi kesempatan buat teman-teman untuk mendapatkan apa itu giveaway karena kita akan memberikan giveaway buat good people sekalian nanti tapi sebelum saya menyampaikan informasi tentang giveaway para good people nanti saya minta kesediaannya sebelum nanti mengakhiri acara ini good people bisa mengisi exit survey ya untuk mengisi exit survey biar bisa memberikan evaluasi lah ya selama acara ini seperti apa ada masukan dari good people seperti apa untuk the next acara kita yang akan datang ya silahkan bisa di klik linknya atau bisa di ketik linknya atau bisa di di foto ya scan QR code nya untuk Anda akses ke survey tersebut terima kasih untuk masukan dan atensi para good people sekalian ya nah sekali lagi sebagai penghujung acara kita masih ada giveaway yang akan saya bagikan kepada para good people sekalian ya yang khususnya masih belum kebagian voucher masih belum kebagian grand prize ya masih ada giveaway yang bisa kita dapatkan yuk kita simak bagaimana cara mendapatkannya oke ya giveaway ini akan diberikan hanya kepada 5 pemenang dimana masing-masing akan mendapatkan saldo elektronik sebesar 100 ribu rupiah caranya yaitu dengan melakukan post instagram story tentang acara CCF ini ya cancer community festival 2021 semenarik mungkin ya lalu tag akun instagramnya dengan pada at one dot onco jangan salah ya at one dot onco dan juga at klik dokter com klik dokter com ya lalu follow kedua akun instagram tersebut ya at one dot onco serta at klik dokter com silahkan anda ikuti ya supaya siapa tahu bisa mendapatkan giveaway karena hanya diberikan kepada 5 pemenang saja para pemenang yang beruntung akan diumumkan melalui instagram at one dot onco ya melalui instagram at one dot onco oke ya so akhirnya kita harus mengakhiri pertemuan kita teman-teman sekalian para good people ya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri terus juga para komunitas dan juga para peserta webinar yang ada pada hari ini terima kasih juga kepada mitra kolaborator one onco kalbifarma dan juga klik dokter serta terima kasih kepada sponsor kita aloclair dan nutrican aloclair membantu mengurangi rasa sakit akibat sariawan sekaligus mencegah keparahan sariawan lebih lanjut yang disebabkan oleh kemoterapi radiasi ataupun penyebab lainnya kemudian nutrican nutrican adalah makanan diet khusus sebagai suplemen kanker sebagai suplemen kanker dengan tinggi energi dan protein yang diformulasikan khusus untuk meningkatkan nafsu makan dan berat badan pasien dengan penyakit kronis khususnya kanker dan juga tentunya acara ini didukung oleh para komunitas-komunitas kanker yang ada di seluruh Indonesia kita kasihkan teman-teman sekali lagi luar biasa ada Yayasan Kanker Indonesia ada Indonesia Kanker Care Community IC3 kemudian ada Yayasan Smart Pink Indonesia ada Love Pink Indonesia ada Sri Kandi Indonesia ada Love Pink Solo ada Think Survive ada Bandung Cancer Society ada Share and Care ada Love and Healthy dan juga Reach to Recovery Surabaya serta Pita Toska terima kasih sekali lagi untuk semuanya dan sebelum kita berpisah kita mau foto-foto bareng nih dengan para panelist silakan para panitia bisa stand by di layar monitor kita akan mengabadikan kegiatan kita di Cancer Community Festival 2021 Oke kita hitung ya Wah ini semua panelist ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya Yuk kita hitung semua ya 3 2 1 Oke sekali lagi dengan gaya yang berbeda dong ya 3 2 1 Oke tepuk tangan sekali lagi dan dengan demikian berakhir sudah acara Cancer Festival ini Cancer Community Festival ini dan akhir kata Saidi dan seluruh panitia dan juga kru mengucapkan banyak terima kasih untuk atensi teman-teman sekalian mohon maaf kalau ada perkataan kami yang kurang berkenan dan juga selama acara barangkali ada yang tidak sesuai dengan Anda barangkali ada yang tidak berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan Selamat siang Salam sehat buat kita semuanya para good people selamat menikmati 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 selamat menikmati